Halo apa kabar teman-teman semuanya, selamat bergabung lagi dalam acara Dunia Kampus bersama saya Gulo Dan kali ini kita akan membahas tentang kampus yang ada di Inggris Sudah bersama kita Kak Dewi Sapitri yang sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di University of Cambridge di Inggris Mari kita selamat semuanya, halo Kak Dewi selamat pagi di Inggris Halo selamat pagi, well siang sekarang, selamat siang Oh guys lagi siang di Inggris, oke Iya Kak Dewi, selamat menjalankan ibadah kuasa buat Kak Dewi, kabar baik Sama-sama Mas, oke mulai aja ya Mas ya sekarang Iya silahkan Mbak Dewi Oke jadi halo teman-teman semua, nama saya Dewi Sapitri, panggilannya Dewi Kali ini saya sedang ambil S3 di University of Cambridge di Department of Pharmacology Mungkin kalau di Indonesia, Pharmacology itu bagian dari farmasi ya Lebih ke kayak pengembangan obat seperti apa, seperti itu Kemudian saya kuliah di Cambridge ini dapat beasiswa dari LPDP tahun 2016 Untuk menyelesaikan studi S3 selama 4 tahun dan sebelum kesini juga saya bekerja sebagai dosen Di sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung Well ini sebenarnya saya bingung ya waktu mau di, waktu nanya Quotenya apa, tapi dari, well dari dulu saya selalu berpegang teguh pada prinsip ini ya Bareng siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan artinya Selama kalian ada keinginan, itu biasanya keinginan diikuti dengan usaha Kalau misalnya kita ingin sukses Oke, selanjutnya apa sih yang akan saya sharing hari ini Pertama, ini ada 6 sesi ya kalau nggak salah ya Ada 6 sesi Satu, introduction Apa yang saya lakukan, kemudian saya sih siapa sih Dewi Kemudian sedikit kilas balik mengenai kehidupan high school, SMP SMP dan SMA sedikit Kemudian campus life, sedikit mengenai kuliah waktu S1 Kemudian S2 dan apotekar hingga akhirnya bisa menginjakan kaki di Cambridge Kemudian saya juga akan sharing sebagian mengenai proses pencarian beasiswa Dan finding purpose terutama ini untuk studi S3 ya Karena untuk studi master ataupun undergrad di sini beda lagi Dan terakhir ya, ini nanti sama Mas Gulo ya Mas ya Bagian question and answer-nya Baik, pertama Siapa sih Dewi? Well, saya sebenarnya manusia biasa sama kayak teman-teman semua Indonesia Tapi saya akan, saya lebih dalam maksud saya kayak Sekarang saya sedang menjalani studi untuk menjadi seorang farmakologis Artinya farmakologis itu orang yang mempelajari mengenai obat ya, farmakologi Saya juga mungkin mengidentifikasi saya sendiri sebagai researcher Karena saya kerjaannya seneng banget kerja di lab Kayak kerja di lab adalah hidup saya selain ngajar dan lain-lain Mengenai kehidupan pribadi Ini mungkin hal yang ingin saya share juga ya Saya anak pertama dari tiga bersaudara Saudara saya perempuan, dua-duanya Saya paling besar, adik-adik saya sekarang sedang di Indonesia Dua-duanya guru Bapak saya guru bangunan Jadi, dan ibu saya nggak kerja Jadi selama waktu saya kuliah, sekolah Itu memang kayak perjuangan yang cukup berat ya Buat, buat bapak dan ibu Selanjutnya, sedikit memori Mungkin ya, memori mengenai kehidupan sekolah Dan kehidupan di kampus waktu kuliah di Indonesia dulu Waktu kuliah, sorry kok waktu kuliah Waktu sekolah Yang pertama, waktu SMP Sebenarnya saya tergolong orang yang nggak gitu aktif sih Di organisasi Saya lebih senang ngulik biasanya Terus kayak, saya lebih senang ke art Sampai waktu itu, di akhir Waktu itu kalau tidak salah, kelas tiga SMP Saya sekolah di SMP Negeri 2, Bandung Waktu itu ada kompetisi desain batik sekolah Dan ya, saya dulu iseng-iseng aja Kayak, oh cobain deh, ngikut-ngikut aja Siapa tahu, ya yang penting kayak tersalurkan gitu ya Niatnya Ternyata nggak sengaja buku gambar saya jatuh Dan guru sendiri lupa saya lihat Kayak, eh itu apa? Dan saya tadinya nggak niat sama sekali Untuk submit si desain batik itu ke sekolah Tapi pas guru saya lihat, eh itu apa? Terus tiba-tiba buku saya diambil dan nggak dikembaliin Sampai sekarang, tiba-tiba ya, udah jadi aja Udah jadi sekarang Kalau tidak salah, batiknya masih dipakai sampai sekarang Terus, waktu sekolah SMA Saya sering ikut lomba cerdas-cermat Meskipun ya kadang menang, kadang nggak Tapi ya itu kayak pengalaman ya Pengalaman dulu, nyoba-nyoba aja Iseng-iseng aja Kemudian ya itu waktu sekolah SMP sama SMA Terus saya lanjut kuliah S1 Di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung Jadi waktu kuliah S1 Saya masuk Dean's List Jadi di ITB itu ada predikat ini ya Dean's List untuk mahasiswa yang dapat IPK Di atas tiga setengah tiap semesternya Dan ya sebenarnya jadi pemicu juga ya Jadi motivasi aja Cuma dapet sertifikat doang Tapi itu kayak ya ampun bangga ya Alhamdulillah gitu Meskipun kuliahnya agak susah Tapi tetap bisa masuk Dan bisa mempertahankan prestasi waktu itu Nah disini mulai saya masuk ke Organisasi Himpunan Mahasiswa Farmasi Arts Preparandi Dulu ikutan di bagian Seksi akademik Biasalah Senengnya ngulik ya Balik lagi kayak Jadi kayak bikin acara yang Menulis Kemudian yang lainnya yang kaitannya dengan akademik Terus Selain itu Itu waktu tingkat 1, tingkat 2 Sorry tingkat 2, tingkat 3 Kemudian pas tingkat 4 Kebetulan ITB waktu itu mengadakan program yang namanya Fast Track Program Percepatan Jadi ini tuh untuk mahasiswa yang berniat Untuk melanjutkan S2 juga Jadi programnya dipadatkan Jadi kalau normal kan S1 4 tahun Kemudian S2 2 tahun Biasanya gitu Jadi total 6 tahun di 2 sistem yang berbeda Nah kalau program Fast Track ini Jadi kuliahnya dipadatin 5 tahun Kuliah S1 Tahun 1 sampai tahun Sorry ya 4 tahun Tapi di tahun keempat itu kuliah Digabung sama kuliah awal S2 Jadi Kebayangkan waktunya Tahun terakhir lagi ngerjain tugas akhir Terus saya harus kuliah Barang S2 Kuliah dengan kuliah mata kuliah S2 Bareng sama teman-teman yang lebih senior Waktu itu agak sulit Bukannya agak sulit ya Saya mungkin kuncinya disitu Manajemen waktu Karena pagi biasanya kuliah S1 Terus siang kuliah S2 Sekalian sama ada praktikum Terus malamnya baru ngerjain tugas akhir Sampai pagi kadang-kadang Tapi ya itu gak saya kerjain Tiap hari biasanya Seminggu Tiga kali Tapi tetap kelep tiap hari ya Jadi selama Selama kuliah Dan selama saya sekolah dari SMP SMA itu ya Sebenarnya Saya bergantung pada Biasiswa Jadi dari dulu Orang tua saya gak Dibilang Bisa dibilang Gak cukup Berada untuk bisa Nyekolahin saya sejauh Sejauh itu ya Jadi Waktu itu pernah Di tingkat Satu Itu Ada beberapa buku yang harus saya beli Dan itu Alhamdulillahnya ada dosen yang mau support Gitu Kemudian Selama kuliah di ITB Saya dapat Biasiswa Mulai dari Biasiswa Terutama Biasiswa ini ya Biasiswa Biasiswa tiap tahun Oh sorry Tiap semester Kemudian Dapat Biasiswa lagi Dari tahun kedua Sampai lulus Dari Tanoto Foundation Kebetulan Saya gak tau ya Sekarang masih ada ya Tanoto Foundation Tanoto Foundation masih ada Masih ya Iya Dulu Saya dapat Biasiswa Tanoto Foundation Jadi dari tingkat dua Sorry Dari setelah tahun kedua Sampai Akhirnya lulus Di tahun keempat Kemudian Untuk S2 nya Waktu itu juga Dapat Biasiswa Dari Camp Digbut ya Dulu namanya masih Camp Digbut Selama satu tahun Terus Terakhir Juga Untuk pendidikan Biasiswa Pendidikan profesi APTKR Yang saya ambil juga Di ITB Itu juga saya Alhamdulillah Dapat Biasiswa Jadi kayak Saya bergantung Sama Biasiswa Sekarang juga Iya Kak Dewi Berasal dari keluarga Dimana ayah Kak Dewi Adalah seorang buruh bangunan Dan ibu dari Kak Dewi Adalah seorang ibu rumah tangga Apa yang membuat Yang men-trigger Kak Dewi Sampai ingin berprestasi Sampai mendapatkan Biasiswa Dari berbagai macam institusi Sebenarnya dorongan utamanya Dari ibu ya Dan dari Melihat kondisi Ekonomi keluarga Yang waktu itu Betul-betul Kayak Kayaknya kalau misalnya Kayak gini terus Kita gak akan Kehidupan kita Tidak akan membaik deh Terus ibu saya Pernah bilang Waktu itu Kita sekarang Memang gak punya Istilahnya Tidak punya biaya Maksudnya ekonomi Cukup Cukup rendah ya Tapi ada satu hal Yang bisa mengangkat Derajat dan Martabat keluarga Yaitu dengan pendidikan Jadi Kalau bisa Kamu Maksudnya Kamu harus jadi Orang yang Cerdas Kamu harus bisa Kalau misalnya Ada kesempatan Raihlah ilmu Setinggi langit Intinya sih gitu sih Jadi setelah saat itu Kayak oke Saya harus Saya bisa bantu Orang tua saya Saat itu ya Dengan sekolah yang benar Dan Ya Jangan menyanyiakan Kepercayaan dari orang tua Ya Waktu itu Sempat down Tapi balik lagi Saya ingat Kata-kata ibu saya ya Dan Ibu saya selalu bilang Kamu Sekolah Bocari ilmu Bukan Buat Foya-foya Ataupun untuk Menunjukkan Seberapa banyak uang Yang kamu punya That's not the real Propose of Like your study Jadi ya itu Terus Mungkin karena Udah didik Dari kecil kayak gitu Jadi pas kuliah Ya saya gak Gak terlalu mikirin Oh yang lain Punya ini Punya itu No Jadi benar-benar Bersyukur sekali ya Kak Dewi dengan kesempatan yang ada Dengan dikasihkan Biasiswa Tidak hanya kuliah Tapi juga Memberikan prestasi-prestasi Selama kuliah di S1 Maupun S2 Alhamdulillah Mas tapi Ya Banyak kok Yang lebih berprestasi Iya Mungkin boleh diselesaikan dulu Terus kemudian Dari Saya Mewakili Teman-teman yang lain Ada Mau nanya nih Jadi kan cerita Ada Biasiswa Dari Tanah Foundation Ada juga Dari BPP Di NKM Di Bud RI Begitu kan Mbak Terus Ada juga Biasiswa pendidikan Profesor apotekar Nah ini kan ada Tiga Biasiswa yang berbeda Nah Nanti boleh ya Mbak ya Cerita dikit-dikit Tanah Foundation itu Kayak gimana Persyaratannya apa Terus mungkin Untuk teman-teman Yang baru mau masuk S1 Itu kira-kira Yang bisa di-prepare Itu apa Mungkin hanya refleks Mungkin Syaratnya kan sedikit berbeda Tapi setidaknya kan Pasti bisa reflektif Tipe kalau orang Seperti apa Yang dicari Di Tanah Foundation Karena kan Belum semua dari kita Tau ya Mbak ya Tanah Foundation itu apa Dan seperti apa Benefit Biasiswanya sendiri Juga seperti apa Terus kemudian juga Untuk bertinggal di Camp Digput RI Dan juga Biasiswa di Pendidikan Profesor apotekarnya Begitu Oke Wah banyak ya Jadi biar Saya sekali tanya Bisa ini Bisa langsung Mbak Dewi bisa Ini kan Jawabnya Langsung Panjang Langsung sekalian ya Oke Terima kasih banyak Mbak Dewi Ya sama-sama Yang mana dulu ya Biasiswa dulu ya berarti Jadi Saya mulai aja Satu-satu ya Mungkin dari Dari awal Yang waktu S1 Biasiswa Tanah Foundation Itu Biasiswa pertama Yang saya terima Di luar dari Biasiswa yang Di provide Sama ITB Persyaratannya dulu Saya lupa-lupa ingat sih Sebenarnya Soalnya itu udah lama banget ya Cuman Yang saya ingat Selain ada dokumen-dokumen Yang harus diisi Waktu itu Kalau tidak salah Persyaratannya Balik lagi sih Performa akademik Jadi performa akademiknya Harus cukup baik Kemudian Yang kedua Karena ini juga termasuk Kayak Biasiswa Ekonomi Slash Bukan prestasi Ya ekonomi Jadi Ada beberapa persyaratan Terkait Kemampuan ekonomi Keluarga Dari ayah atau ibu Misal Slip gaji Dan lain-lain Terus Ada Ada Beberapa tahapan Ya waktu itu Jadi mulai dari Dokumen Persiapan dokumen Terus ada Wawancara Terus Psikotest Saya gak tau sih Kalau psikotest Saya mesti ngapain ya Ngasih tips Dan triknya Paling Kalau ada Soal-soal yang bisa Di Pelajari Tapi gak tau ya Psikologi Soalnya psikotest Gak bisa di Gak bisa dimodif ya Tergantung Tergantung Dan itu gak ada yang Oh yang bener Apa yang salah Apa Gitu Itu untuk Beasiswa Tanoto Kemudian Oh sama satu lagi Untuk Beasiswa Tanoto Juga Sampai sekarang Saya masih dapet Saya masih dapet E-mail Dari Tanoto Mengenai Like alumni Alumni dari Tanoto Foundation Which is really good Oh itu E-mail apa itu Mbak? Kayaknya Milis sih Cuma milis Perkembangan Tanoto Kemudian newsletter Kegiatan-kegiatan Tanoto Foundation Saat ini Oh jadi Penerima-penerimanya pun Walaupun sudah lulus Tetap masih Ini ya Istilahnya dijaga Silaturahminya juga ya Gitu ya Mbak Masih ada kontak-kontakan Gitu dari Tanoto Siap-siap Monggo dilanjutkan Mbak Ya Kemudian Oke Selanjutnya yang Beasiswa Kemdikbud RI Ini ya BPPDN Ini untuk S2 Ya untuk postgraduate Itu balik lagi Karena ada beberapa Persyaratan yang Kaitannya harus ada Afiliasi dengan Dengan Institut Tempat bekerja Waktu itu saya Melamar jadi Asistan akademik Jadi sedikit Dibantu oleh Fakultas Oleh sekolah Farmasi waktu itu Seperti biasa Ada paperwork Yang harus dikerjakan Kemudian Kalau nggak salah Paperwork sih Intinya itu ya Jadi saya lupa-lupa Ingat juga Persyaratannya dulu Apa aja Sudah lama Soalnya Berarti ini ya Mbak ya Salah satu yang Paling Diutamakan tadi Adalah Paperwork ya Mbak ya Mungkin boleh Sedikit-dikit Mungkin cerita Digit Maksudnya Paperwork itu Apa Dan seperti apa Gitu kan Jadi Kebetulan Paperwork Yang dimaksud Di sini adalah Kayak ngisi dokumen Saya ada beberapa dokumen Mulai dari formulir Formulir Pendaftaran Kemudian ada Rekomendasi Surat Reference letter Something Seperti itu Kemudian Surat keterangan Dari Dari fakultas Kayak Kemudian Surat keterangan Akreditasi Fakultas Jadi intinya kayak Intinya administratif ya Semuanya Itu Dan Semuanya itu Dikirim Lewat Kalau tidak salah Dulu dikirim Tapi mungkin sekarang Semuanya sudah online ya Zaman sudah maju Teknologi Sudah Iya Alhamdulillah Mungkin jadi Ini kalau misalnya Tiba-tiba kertasnya Hilang gitu Masih ada backupnya Kalau sekarang Iya Tapi tetap ya Kayaknya berkaitan Yang namanya Kaitan Dengan Pemerintah Ya ada dokumen-dokumen Yang harus dikirim langsung So Ya Itu sih Kayaknya Jadi ada persyaratan Yang memang Tetap Pasti tetap harus ada Modelnya kirim Gitu ya Ya betul Betul Iya sama kayak kita Waktu PNS juga kan Meskipun sistemnya online Tapi tetap ada dokumen Yang harus dikirim Ya kurang lebih sama Seperti itu Nah Terus Biasisa BPP D&CAM Digboot RI ini Itu Nyarinya model Orang yang seperti apa sih Kak gitu Secara Ini ya Secara Holistiknya gitu Orang yang seperti apa Yang dicari oleh mereka Seperti itu Kayaknya dulu sama Sekarang hampir sama Ya ada persyaratannya Bisa dilihat di website Saya lupa soalnya Tapi rata-rata Balik lagi sih Kayak performa akademik Ya yang pertama Kemudian ada surat Direkomendasikan oleh Institusi tempat bekerja Seperti itu Kayaknya utamanya itu sih Berarti memang ini ya Kalau untuk DPP D&CAM Digboot ini Biasiswanya memang Kita harus ada Kurang lebih Ada status Bekerjanya Begitu Kakak Mungkin Ya Kalau misalnya Sudah bekerja Di institusi Institusi tertentu Itu bisa Atau Akan bekerja Selama 2N plus 1 Kalau gak salah Ada lupa Persyaratannya Ada berapa-berapa tahun Untuk pengabdi Di institusi tersebut Gitu Siap-siap Crystal clear Mungkin terus Boleh cerita Yang Biasisa Satunya lagi Kak Oh yang Biasiswa terakhir Itu pendidikan Profesi apotekar Ini di Provide sama Sekolah Farmasi ITB Waktu itu Jadi saya Kalau tidak salah Itu Biasiswa dari Alumni Karena Sejujurnya Pendidikan Biasiswa Pendidikan Profesi apotekar Itu juga Gak murah Cukup mahal Memang sekolah Cuman 2 semester Tapi karena Banyak Praktek Kemudian Kaitannya Kayak Internship Di berbagai Lembaga Itu juga Membuat Biaya Pendidikan Profesi Tidak Tidak Sedikit Dulu Persyaratannya Dulu lebih ke ini sih Karena ini lebih ke Ekonomi ya Tapi Tapi Performa akademik Yang baik itu Akan selalu Menjadi nilai tambah Berarti Bisa dibilang Ketiga Biasiswanya Kak Dewi ini Tetap aja Secara umum Kita harus punya Performa Secara akademik Gitu ya Kak Iya Betul Terus kan ini Kemudian ada LPDP juga ya Kak Iya Ya LPDP Betul Betul Untuk LPDP Sepertinya udah banyak Yang bahas Karena kemarin-kemarin Juga udah bahas Teman-teman Kita juga udah sering bahas Di LPDP Yang sebelum-sebelumnya Itu jadi Teman-teman Mungkin bisa Lebih take notes Di Biasiswa-biasiswa Yang diceritakan Sama Kak Dewi ini Jadi ada Tanoto Foundation Ada BPP di NKM Digbud Ada juga Bahkan Biasiswa untuk Profesinya juga Pendidikan profesi Nah Jadi Tanoto Foundation Ini S1 ya Kak ya Iya betul Tanoto Foundation Khusus S1 Nah ini Jadi teman-teman Sepertinya ada Attendee yang memang Proses S1 juga Nah ini bisa Kepo-kepo Ini Tanoto Foundation Jadi kalau untuk persyaratan Kemungkinan kan Di tahunnya Kak Dewi Sama di yang sekarang Itu pasti ada perubahan Sedikit-sedikit ya Jadi kalau Iya betul Untuk persyaratan Nanti pasti bisa kita Kepoin sendiri Tapi pada akhirnya Memang Dari S1 pun Istilahnya Pendidikan itu Biasiswa pendidikan Itu juga Menekankan Kita punya Performa akademik Yang baik Dan ketika kita Punya Performa akademik Yang baik Biasiswa untuk Jenjang-jenjang selanjutnya Akan terbuka lebar Jadi dari Biasiswa S2 Biasiswa profesi Bahkan Biasiswa S3 Sekarang Kak Dewi pun Itu semua Karena juga Dari awal Kak Dewi sudah Mempertahankan Performa akademik beliau Seperti itu Teman-teman Mantap sekali Mbak Dewi Boleh dilanjutkan Mbak Baik Oh ya Tadi udah ya Kuliah S1 S2 Kemudian apoteker Dan selanjutnya Ketika saya bekerja Di ITB Saya sempat Daftar ke Berbagai Universitas Banyak Ada kali Sepuluh Maybe Ya pokoknya Banyak Tapi akhirnya Ya finally Akhirnya Saya Salah satu Akhirnya saya dapet Letter of acceptance Dari universitas Yang dari dulu Saya inginkan Sebenarnya Mimpi Ini juga sih Karena Selama prosesnya sendiri Waktu proses pencarian sekolah Ya ada Banyak masukan Yang sifatnya negatif Dan Yang positif juga ada Tapi ya itu Balik lagi Kayak Oke Saya tahu kemampuan saya Dimana Saya gak akan nyerah Sebelum Memang beneran Saya ditolak Waktu itu Kak Dewi Apply kemana aja Apakah ada beberapa Universitas yang kakak Masih ingat Yang dia apply Dan apakah semuanya Diterima Atau ada yang ditolak Selain Diterima di Cambridge Ya kak Kalau tidak Salah Yang jelas Saya waktu itu Udah kayak orang gila Ya Semua dicoba Semua dicoba Terus Banyak Saya coba Waktu itu Ingat Ke Kroningen University of Kroningen Di Belanda Waktu itu Sudah ada Sudah ada Calon supervisornya Cuman Waktu itu Ketika Saya pikir-pikir lagi Kayak Topiknya Agak kurang Agak kurang Saya Pahami Jadi Saya pikir Kayak Udah Saya mundur Kemudian Saya juga Pernah daftar Ke University UNSW Di Australia Australia Ya Tapi sayangnya Waktu itu Kebetulan Posisinya Lagi gak ada Jadi Calon supervisor Yang saya hubungi Langsung Balas Oh kita lagi Gak ada posisi Kita gak ada Kandidat Apa Posisi kosong Untuk Calon PhD Student Terus Akhirnya Waktu itu Saya coba Ke berbagai Universitas Saya coba Ke University Of Manchester Dan Alhamdulillah Waktu itu Keterima Udah Ngobrol Udah interview Dengan Dengan Supervisor Calon Supervisernya Tapi Di saat yang Bersamaan Saya daftar Cambridge Jadi Ya Udah Keterima Waktu itu Terus Pas Di saat Step terakhir Untuk proses Pendaftaran Di Manchester Hari itu Saya dapet Ini Saya dapet Confirmation Of Acceptance For Studies Atau Statement Seperti yang Ada di Layar Saya dapet Ini Terus Saya bingung Waktu itu Ya udah Diterima Di Manchester Tapi Cambridge Gimana Gimana Berasa Mau Mutusin Orang Gitu Ya Banget Meskipun Saya belum Mutusin Orang Tapi Tetap 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 Oh my god Ini Nggak Enak Maksudnya Tipikal Orang Indonesia Yang Aduh Udah Keterima Gimana Ini Nggak Enak Untuk Bilang Enggak Waktu itu Saya juga Galau Ya ini Satu Sudah Keterima Satu Saya Dapet Dua 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 Cukup Menarik Terus Habis Gitu Setelah Banyak Berdoa Akhirnya Ya udah Saya bilang Saya kontak Dengan Registration Office Di Manchester Saya Ini Cancel Itu Pas Mbak Bilang Cancel Di Manchester Itu Reaksi Atau Responnya Mereka Kayak Gimana Gitu Mereka Bilang Kita Kecewa Terus Mengancam Saya akan Blacklist Teman-teman Kamu Selanjutnya Atau Gimana Alhamdulillah Enggak Ya Itu Kayaknya Pas saya Nyampe Disini Saya baru Tahu Kalau Ternyata Memang Prosesnya Memang Banyak Yang Kayak Gitu Banyak Orang Yang Sudah Dapat Offer Tapi Kemudian Di Takedown Jadi Di Cancel It's Okay As long As you Let Them Know Yang Kasih tahu Dengan Cara Yang Baik Jangan Tiba-tiba Hilang Gitu Aja Jadi Setelah Saya Waktu itu Saya Bila Saya Cancel Karena Saya Keterima Di Universitas Lain Kemudian Registration Officernya Balas Email Saya Dia Bilang Oh Oke Terima Kasih Sudah Memberitahu Good Luck For Your Future Studies Gitu I Think No Heart Feelings Soalnya Memang Akhirnya Balik Lagi Yang Mereka Pasti Biasanya Paham Kalau Kita Sebagai Kandidat Cari Sekolah Pasti Yang Di Apply Gak Cuma Satu Ya Betul Dan Itu Dulu Sebenarnya Saya Takut Di Blacklist Yang Lain Gimana Gitu Kan Tapi Balik Lagi Tidak Ada Orang Yang Diregekan Di Sini Karena Waktu Itu Proses Pendaftaran Juga Masih Cukup Panjang Jadi Justru Mungkin Malah Membuka Kesempatan Untuk Yang Lain Yang Mau Daftar Posisi Itu Nah Ini Kan Kalau Kita Sebagai Ini Calon PhD Ini Ada Kita Mencari Supervisor Nah Ini Banyak Banyak Pertanyaan Di kami Nerima Itu Cara Satu Nemuin Dua Terus Ngedeketin Ngebuka Obrolan Ya Istilahnya Kita Bisa Bila Ngecim Ngecim Gitu Terus Abis Itu Kayak Istilahnya Sudah Mulai Deket Terus Dapet Rekomendasi Terus Nanti Mulai Interview Secara Official Untuk Submission Terus Nanti Diterima Nah Itu Istilahnya Prosesnya Gimana Terutama Yang Awal Mencari Menemukan Dan Membuka Obrolan Sama Supervisor Ini Supaya Kita Nggak Kelihatan Nggak Receh Kacangan Gitu Gitu Gimana Sebenarnya Intinya Satu Kamu Jangan 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 Coba 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 Terus Tapi Tapi Tentu Aja Sebelum Mencoba Kalian Harus Prepare Nah Untuk Proses Prepare Sekaranya Sendiri Juga Itu Makan Waktu Karena Proses Karena Yang Penting Adalah Nyari Satu Supervisor Yang Cocok Gimana Cara Nyari Supervisor Yang Cocok Atau Menemukan Ide Sebenarnya Ada di Slide Berikut Cuma Secara Sekilas Pertama Kalian Saya Waktu itu Banyak Baca Banyak Banyak Jurnal Yang Saya Baca Jurnal Jurnal Yang Dibaca Itu Biasanya Saya Bisa Cari Dari NCBI Ada Website Yang Ncbi Nlm Apa Ncbi M-C-D-I Ya N-C-B-I Atau PubMed P-U-B P-U-B M-E-D PubMed Nah Ini Bisa Ini ya Teman-teman Bisa Dicatet Ada PubMed Sama M-C-D-I N-C-B-I 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 Nah itu Dua Rekomendasi Yang bisa Teman-teman Mulai Untuk Bisa Kepo-kepo Untuk Source Jurnal Terus Selanjutnya Selain Jurnal Website Tadi Kalian Juga Bisa Cek Di Twitter Sebenarnya Sekarang Twitter Sudah jadi Platform Sosial Media Bukan hanya Untuk yang Trendsletter Kayak Selebgram Dan lain-lain Tapi juga Beberapa Lab Mereka Biasanya Punya Twitter Sendiri Twitter account Sendiri Oh Gitu Nah ini Teman-teman Ini tips Milenial Kekinian Banget nih Kalau yang ini Jadi daripada Kita menggunakan Twitter Untuk Ini kan Yang biasanya Ghibah-ghibah Masa kini Kita bisa gunakan Kita alihkan Untuk penggunaan Yang lebih produktif Dan Bermanfaat Ghibah Bermanfaat Ini manfaatnya Beda ya Teman-teman Karena ini Kita untuk Akademik Cari sekolah Ya betul Terus Biasanya disitu Banyak ya Grup-grup Akademik Yang suka Update disitu Sekarang Science juga Platformnya Ke Twitter Terus Selain itu Kalau misalnya Kalian udah nemuin Ini Oh ini nih Saya Ketemu nih Calon supervisor Namanya siapa Gitu Dia ketemu Terus Lihat Bidang Bidang penelitiannya Apa aja Kalian cek juga Di website Departemennya Karena biasanya Semuanya itu Kayak Dia ngapain aja Kemudian Studentnya siapa aja Itu bisa dicek Di website Departemen Kalau misalnya Memang udah ada Calon supervisor Yang kalian incer Berarti Kita teruskan Ini ya Istilahnya Ngeliat Kita kipu-kipu Profilnya dia Kita kipuin Publikasinya beliau Gitu kan Karya-karya beliau Gitu kan Nah Terus Ini nih Kita udah Mau memasuki Tahap Gimana kita Untuk Mulai mengontak Beliau Kira-karya Kira-karya media Biasanya Apa sih Terus Membuka Obrolannya Dengan Apa sih Tiga Gitu biasanya Oke Jadi kalau Misalnya Sudah ketemu Siapa Orang yang Mau dikontak Biasanya media Utamanya Lewat email Jadi kalian bisa Kontak beliau Lewat email Secara struktur Nggak ada yang Ini ya Nggak ada struktur Yang saklek Tapi biasanya Saya akan Memulai dengan Pertama Perkenalan Setelah pembukaan Setelah pembukaan Like dear Siapa Dear Professor Kenalkan dari kalian Nama kalian siapa Asal dari mana Terus Kenapa kalian Ngontak beliau Kenapa kalian Ngontak Calon supervisor Tersebut Kemudian Kalian bisa Menjelaskan Nggak usah Terlalu panjang Emailnya Mungkin dalam Satu paragraf Kalian jelaskan Secara singkat Padat dan jelas Maksud kalian Dan Kayak Ide kalian Kenapa Pengen Melanjutkan Studi bersama Calon supervisor Tersebut Satu paragraf Kemudian Terakhir Kalian bisa bilang Kalau Ada Tanya Jika ada Posisi Dan jika beliau Berkenan Mungkin Boleh Korespondensi Lebih lanjut Seperti itu Jadi ya Kalau nggak salah Dulu saya cuma Ngirim tiga paragraf Pertama Isinya pembukaan Yang kedua Maksud dan tujuan Ditambah Dengan sekilas Mengenai ide Yang akan saya Kerjakan Untuk S3 Terus yang terakhir Penutup Berarti memang Benar-benar Kalau mereka ini Justru akan Appreciate Dengan kita Langsung Straightforward Langsung Turn the point Ya betul Karena Gini sih Biasanya Supervisor itu Sibuk Kerjaannya Banyak Jadi Nerima email Yang isinya panjang Mereka yang ada Juga udah males duluan Jadi ya Persiapkan email Yang singkat Padat dan jelas Dan tunjukkan Kalau memang kalian Udah melakukan Reset Tentu Yang Align Dengan Penelitian yang dilakukan Oleh calon supervisor Yang kalian hubungi Yang kalian kontak Terus Biasanya Kalau Ada beberapa orang Yang Biasanya langsung bales Dia biasanya langsung Kasih tahu Oh ini kita ada posisi Gimana Kalau kita bisa Diskusi lebih lanjut Hari apa Biasanya gitu Atau Dia akan langsung bilang Oh sorry Kita gak ada Gak ada Gak ada Gak ada posisi Untuk PhD Kandidat yang baru Jadi Mohon maaf Ada yang kayak gitu Ada juga yang misalnya Udah lama Gak dibalas-balas Nah ini nih Yang agak-agak bingung kan Saya biasanya Akan ngasih saran Untuk coba kontak lagi Dalam selang waktu Dua minggu Barangkali Itu email Kelolop Jatuh Bukan selolop Jadi tertumpuk Dengan email yang lain Tertumpuk ya Ya tertumpuk Dengan email yang lain Jadi gak kebaca Saya akan ulang itu Mungkin sekitar Setelah dua minggu berikutnya Untuk follow up Tapi kalau misalnya Memang betul tidak dibalas Ya anggap saja Memang mungkin beliau Tidak tertarik Dengan Dengan ide penelitian Yang kalian Propose Kalau Kak Dewi sendiri Kemarin Itu proses Prosesnya Di respon Sama Calon advisor Kak Dewi waktu itu Itu berapa lama Terus apakah Advisernya itu Benar-benar Misalnya Ini advisor Cambridge ini Benar-benar Hanya satu Yang kakak kontak Atau benar-benar Misalnya gini Kayak kita Biasanya kan ada Kayak dosen Yang memang Sudah paling seniornya Terus ada asistennya Begitu apakah juga Se-asistennya pun Mbak kontak Untuk bertanya Apakah bisa mengampu Sebagai Pembimbing Atau advisor ini Dulu Dulu saya Karena nyarinya Dari website Departemen Saya kontak Langsung Saya langsung Aja kontak Beliau Dan waktu itu Kayaknya nunggu Sekitar dua minggu Terus Tidak dibalas Tidak dibalas Kayaknya sehari setelahnya Langsung dibalas Oh alhamdulillah Jadi kan kayak ini ya Kalau misalnya Itungannya terus Seminggu Kemudian baru dibalas Kayak kita udah Ngerasa patah hati Dulu Tapi ya balik lagi Apa Kalau saran saya Kalau misalnya Nunggu dua minggu Nggak dibalas Yaudah Cobain yang lain aja Nah siap Mantap Backup Yang penting Ada usaha Ya betul Dan ya Kayak tadi Prinsip saya Pokoknya sekali Sampai saya Jelas datang jawaban Enggak Ya saya akan terus maju Nah itu teman-teman Kita nggak boleh Pantang menyerah ya Kita harus usaha Terus Sampai bener-bener Ada jawaban no Itu baru kita Ini Punten mundur Iya Tapi kalau misalnya Nggak dibalas Sudah sebulan Gitu ya Yaudah lah ya Itu mah Mungkin memang Nggak tertarik beliaunya Oke siap Lanjut Oke Jadi Sedikit mengenai Registrasi di Cambridge Semuanya online Jadi Ya mulai dari Registrasi Kemudian Pokoknya semuanya online Ya iya Enggak mungkin lah Jauh-jauh Jauh juga soalnya Apalagi yang Untuk international student Tapi kalau misalnya Untuk Student yang emang Ada di lokal Biasanya mereka kan Di invite langsung Untuk interview Gitu Waktu itu Waktu itu saya Interviewnya Lewat Skype Jadi Enggak menutup Kemungkinan ya Kemudian Tetap Setelah interview Kemudian Masuk ke portal Registrasi Disitu semua Isi dokumen Itu isinya Banyak banget sih Portalnya Isinya kayak Ada beberapa Pertanyaan yang harus Diisi Kemudian Terakhir Kirim dokumen Tetap Karena Ini Terutama Untuk Sekolah Untuk Fakultas Atau untuk Universitas Yang tidak Menyediakan Ijazah Ataupun Transkrip Dalam bentuk Elektronik Jadi kita Harus kirim Oh jadi Dikirim Maksudnya ini Dikirimnya berarti Ke Inggris gitu Iya Dulu saya pakai DHL Ya DHL DHL Jadi Transkrip Kemudian Kopi Ijazah Yang Dilegalisasi Kemudian Kebetulan Mereka juga Minta dua bahasa Jadi yang Inggris sama Indonesia Kebetulan Fakultas saya Waktu itu Memang menyediakan Dua-duanya Jadi ya Saya kirim semua S1 S2 Apoteker Saya kirim semua Jadi yang penting Ini ya Yang penting lengkap Lengkap aja semua Kirim aja semua Betul Betul Sebenarnya bisa aja sih Kirim pakai post Cuman saya waktu itu Mikirnya kayak Saya Takut Takut lama Nyampenya Jadi yaudah Saya pakai Kurir yang lain Dan nyampe Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kira-kira Berarti kalau DHL Internasional gitu Oh ya ya Tergantung sih Ngambilnya yang Berapa lama juga ya Iya betul Ada yang Iya Waktu itu juga saya Ada pilihannya Saya lupa Nggak ingat Udah lama Tapi ya itu Saya bilang Ini saya kirim Jasa sama transkrip Terus orang DHLnya Bilang Oh yaudah ini yang paling Service yang paling Yang paling cocok Yaudah saya ambil aja Gitu Nah ini Kemudian setelah Proses registrasi Akan keluar Chast Statement Yang intinya Nanti si Chast statement ini Akan Dipakai untuk Proses Aplikasi PISA Terutama untuk Student ya Sebagai student Internasional Harus ada surat ini Gitu Untuk Universitas lain Kayak yang di Eropa Bentuknya kayak Letter of Acceptance Bisa atau Ya Tergantung institusi Masing-masing Begitu mas Berarti Istilahnya Kalau secara Berkas Itu Kalau teman-teman Sebenarnya bisa Cek itu Di website Masing-masing Karena memang Akhirnya Requirement Setiap departemen Tiap universitas Itu kurang lebih Pasti terpampang Secara Jelas Kalau untuk Masalah Mereka ini Secara persyaratan Itu apa Gitu Jadi teman-teman Gak perlu khawatir Untuk Misalnya kalau ada perubahan pun Teman-teman tinggal Update sesuai Dengan yang ada Di website aja Dan pastikan Kita benar-benar Sesuai Memang memenuhi Semua yang Mereka minta Karena ini tadi Contohnya dari Mbak Dewi Itu kan Secara berkas Ada yang ternyata Juga harus dikirim Secara hard copy Jadi kalau misalnya Kita memang diminta hard copy Pastikan kita sekali kirim Juga langsung lengkap Daripada kita nanti Kirim bolak-balik Atau malah nanti Akhirnya aplikasi kita Tidak akan Melaju ke babak berikutnya Langsung Ya istilahnya langsung gagal Karena bahkan kita aja Tidak bisa melengkapi Iya Betul Betul itu Jadi Intinya baca dengan detail Dengan baik Jangan sampai ada yang kelewat Sip Sip Mbak Mau gak mbak Sip Kita lanjut Oke Kita lanjut ya Sebenarnya Tadi Cambridge itu dimana sih Ada yang Wow Sebenarnya Cambridge Itu gak gitu jauh ya Dari London London sebagai kota yang Paling Paling Diversity-nya Paling besar Di UK Dan Termasuk juga Kota yang Dengan populasi yang cukup Padat Jangan dibandingin sama Indonesia Indonesia Jauh ya Jauh lebih padat Maksudnya Kalau dari London Itu Ke arah Utara Enggak utara ya Iya daerah Itu Di situ Saya bingung Saya Utara Area 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 Sebelah utaranya London Bisa ditempuh Sekitar 50 menit Sampai 1 jam setengah Itu Lewat Pakai kereta Bagi mode Transportasi utama ya Kotanya Adem Kotanya Lebih dingin Dibanding London Dan gak seramai London Kalau ibaratnya Apa ya Kalau London Jakartanya Mungkin Cambridge Apa ya Bandung masih terlalu besar sih Ininya kayak Cambridge ini Banyak yang bilang Village sih Kayak desa Karena bahkan Ketika jalan pun Kalian bisa lihat Sapi ber Kota pelajar Kayak jumlah dong Berarti Kayak Nidemat saya ini berarti Oh iya 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 Soalnya Sama-sama yang giraan kota Kan gak terlalu gede Bandung kegedean Berarti Jogja Mbak Berarti Jadi Tapi ya itu Intinya kayak Hampir seluruh penduduk Yang di kota Cambridge-nya ya Bukan Cambridge-shire Bukan Kabupaten Kabupaten County-nya Itu isinya Emang rata-rata Populasinya Student Dari Seluruh Dunia Jadi Kadang Kalau misalnya Lagi libur nih Lagi libur Term Cambridge itu Beneran kayak Kota mati Gak ada orang Karena Saking Pendatang dari luarnya itu Saking banyaknya Very diverse Kemudian Cambridge juga terkenal Sebagai Ini Cycling Cycling city Sama kayak Amsterdam Sama kayak Belanda Yang semua orang Rata-rata naik sepeda Disini juga sama Jadi kemana-mana naik sepeda Kalau gak naik sepeda Jalan Nah itu Teman-teman Kita sebagai orang Yang kerjanya Rebahan dan Mageran Misalnya ke Indomaren Kepan rumah aja Naik motor Ini banyak olahraga Kalau kita sekolah Di luar negeri Ini berarti Ya Kalau sekolah di luar Ya itu Banyak-banyak jalan Jalan tuh kayak Jalan Ya 30 menit Sejam Udah biasa Kayaknya ya Nah terus Kita Teman-teman Buat kita-kita Yang kerjanya Kalau kemana-mana Mepet-mepet Gitu kan Itu berarti Disana kita Kemungkinan Gak bisa melakukan Hal serupa Gitu Karena kalau misalnya Kita naik Public transport pun Ada kita harus Alokasikan jalan Untuk ke stasiunnya Betul Karena gak ada motor Yang berarti Disana yang jarang 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 banget Itu ya Kayak satu hal Yang saya Amaze juga Pas nyampe sini Kok gak ada motor Mobil Mobil juga Gak gitu banyak Gak kayak Gak kayak di Jakarta Gak kayak di Bandung Gak kayak di Gak kayak di Indonesia Yang bisa macet Kanan-kiri Gak bisa lewat Mantem-mantem Mbak Terus kayak Di Cambridge Karena Daerah Kayak kita mau kemana Kemana-mana deket Jadi ya Kalau gak jalan Ya naik sepeda Gak kayak di London Kalau di London kan Biasanya ada zona daerah Biasanya fakultas Universitas Ada di zona 1 Dan Mahasiswa Biasanya ada di Biasanya tinggal Di zona 2 Atau zona 3 Daerah luar Dan itu biasanya Mereka harus naik Tube Atau Train Tapi kalau di Cambridge Cambridge gak jalan aja Masih bisa kok Gitu Ya itu sekilas Mengenai lokasi Cambridge Terus Kenapa Cambridge? Well Ini ada beberapa snapshot ya Foto yang saya ambil Di sekitar Seputaran Cambridge Alasan utama Kenapa Cambridge Pertama Yaitu ya Sistem edukasinya Sistem edukasi di Cambridge Cukup baik Ditambah support Fasilitas Dan Orang-orangnya juga Cukup mumpuni Jadi Insya Allah lah ya Bisa Mendapatkan ilmu Yang diharapkan Terus Uniknya Cambridge Ini Sistemnya Collegiate Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman kalau misalnya Pernah nonton Harry Potter Ingat kan ada asramanya ya Ada Slytherin Ada Hufflepuff Ada Gryffindor Nah ini tuh Sistem di Cambridge itu kayak gitu Jadi Ada College Namanya college Di sini Itu yang Terdiri dari Berbagai Student Dengan Bidang-bidang Bidang-bidang sendiri Di sini Jumlah College-nya ada 31 Itu collegiate system itu gimana sih Kak Maksudnya Mungkin ini ya Kalau Dilihat dengan Mungkin konteks Indonesia Itu kira-kira kayak apa sih gitu Kayak Biar kita bisa ada Dapat pandangan yang Ini Kayak kita Relate gitu Sebenarnya Collegiate system sendiri Saya gak tau ya Cara Menganalogikannya Di Indonesia kayak gimana Cuman ya paling deket tadi Yang Harry Potter Ada Kan kayak Hogwarts Sebagai Sebagai Badan Sebagai sekolah sihirnya Kemudian yang Asrama-asrama tadi Gryffindor Slytherin dan lain-lain Itu Itu college-nya Jadi Jadi itu apakah Misalnya aku Dan Kak Dewi nih Misalnya kita Kita sama-sama Jurusannya sama nih Tapi Kita ke bagian college-nya Berarti bisa beda gitu ya Bisa beda Ya betul Betul Jadi bahkan misal Kayak satu lab Itu Orang-orangnya Asalnya bisa dari college College mana aja Bisa Bisa beda-beda Tapi yang jelas Setiap student Pasti teregistrasi Di salah satu college Terus bedanya College ke college itu Apa Apakah sebenarnya Ya sebenarnya Kayak Gak ada juga sih Atau gimana Apa memang ada Khusus kenapa Akan dapat college ini Akan dapat college itu Gitu dan sebagainya Sebenarnya Kalau dilihat dari sistem College itu Sebetulnya Lebih berfungsi Untuk anak-anak Undergrad Karena Kayak Mereka punya sistem Kayak filter sendiri Untuk anak-anak Undergrad Kamu bisa masuk ke College mana aja Ada college yang Sangat-sangat kaya Dan sangat-sangat tua Seperti salah satu College yang ada Di foto ini ya Yang sebelah Kiri atas Ya benar Kiri atas Atau College yang Dining hallnya Ada di Di slide Sebelah kanan Itu college-nya tua Bangunannya historical Termasuk historical Termasuk heritage Juga ya Di Cambridge Dan itu mereka Kayak punya sistem Sistem Registrasi sendiri Mereka punya Kriteria sendiri Student seperti apa Yang mereka Mau terima Ya Jadi kita apply Nanti mereka yang filter Oh iya Kamu cocok Kamu dipanggil Interview Kayak gitu Itu untuk anak Undergrad Tapi untuk Postgraduate Untuk student yang Daftar master Sama PhD Itu biasanya Itu udah masuk Waktu tahap Registrasi Jadi kita milih Prioritas Kalau gak salah Tiga atau lima ya Tiga kalau gak salah Jadi di antara 31 college itu Pilih Tiga Yang Kalian Ingin Ingin Yang kalian inginkan Gitu Kalau kakak sendiri Milih Kakak sendiri Sekarang di college Yang mana Terus waktu milih itu Kenapa sih Milih college-college itu Mungkin karena Memang Fotogenik Kayak di Ini Tending hall nya Kayak gitu Penggunanya Atau apa Gitu Ini salahnya Saya dulu Adalah Saya gak research Soal college Karena dulu Saya mikir Ya udah Yang penting Dapet departemen Udah dapet Calon supervisor Yang Oke gitu ya Yang Saya inginkan Jadi saya gak Banyak riset Mengenai college Dan itu sih Salah Salah saya Sekarang saya Ada di Hughes hall Dulu pertimbangannya Cuman karena Oke Hughes hall itu Dekat dengan departemen Paling jalan Sekitar 10 menit Jadi saya gak Waktu itu mikir Saya gak maunya jalan aja Ke departemen Gak mau naik sepeda Ataupun Biar Gak usah Gak usah naik bis Dulu mikirnya Kayak gitu Ternyata Setelah nyampe ya Hughes hall itu Termasuk College yang cukup muda Justru Jadi modern Gak ada nih Dining hall Yang kayak Photogenic Instagramable ya Instagramable Dining hallnya Gak uah Kayak gitu Tapi tetep Sistem Kayak Support Sistem yang ada Di tiap college Itu semuanya Hampir Hampir sama Minimal Minimal service Yang Diprovide Sama masing-masing College Itu Ada Gitu Itu mungkin Ini ya Bisa dibilang Kayak Kampus cabang 1 Kampus cabang 2 Sampai kampus cabang 31 Gitu kayaknya ya Sebenernya dibilang Ya college ya Tapi itu beda dengan Departemen ya Jadi Universitas Sama college Kalau misalnya Universitas itu Kaitannya sama Ya kuliah Ya ngelab Ya semua kegiatan Akademik Nah kalau college itu Kayak Kalian tempatnya Social life Terus Welfare Pastoral Support Kayak gitu Dan Oh jadi Bukan Bukan tempat kuliahnya Ya ini berarti Bukan Bukan Tapi kayak Tempat hidup ya Istilahnya Mungkin kayak gitu Ya karena College Karena college ini juga Yang Ngebantu kita Untuk Misal Nyari tempat Nyari tempat tinggal Apakah kita akan tinggal Di college Atau college Accommodation Atau tinggal Di private Accommodation Gitu Kalau Kak Dewi sendiri Ini di college Accommodation Atau di private Accommodation Ini saya tinggal Di college Accommodation Soalnya lebih murah Jauh lebih murah Dibanding private Oh iya Jadi ini ya Teman-teman Bisa dibilang Berarti kayak College ini adalah Support sistemnya Kita Di luar Tempat Perkuliahannya Kita gitu Jadi termasuk Juga kayak Bisa dibilang Ini ya Tempat Cost gitu Juga ada Di area College ini juga Gitu Ya betul Terus Satu lagi College juga Selain tempat tinggal Biasanya ada Dining hall nya Jadi kalau misalnya Untuk teman-teman yang Gak bisa masak Atau misalnya Waktu masaknya terbatas Ya bisa ke college Kemudian makan Di situ Ini salah satu Dining hall Di ini ya Namanya St. John's College Yang punya atap Luar biasa Kantinnya aja Ini loh Fotogenic banget loh Instagramable banget Tidak kayak yang di Harry Potter Kita makan di kantin Kayak kalau kita kantin kampus Biasanya kita gak mau foto Ini bang kita foto-foto malah Daripada makan Waktu awal-awal Kayaknya kayak gitu Wah ya ampun College nya bagus banget Tapi sejujurnya Saya jarang Makan di college Karena saya tinggal Waktu awal-awal Saya tinggal di Offsite accommodation Jadi Offsite accommodation itu Dia sebenarnya Mesti punya college Tapi Enggak di area utama Jadi Mungkin sekitar 5 menit Atau 10 menit Jalan dari area College utama Jadi saya mah Kebanyakannya masak Masak tetap lebih murah ya Iya betul Jauh-jauh lebih murah Biar bisa menghemah Mungkin ini Mbak Dewi Mungkin bawa micin gitu Dari sini Jadi tetap Cita rasa Indonesia Kok tau aja sih mas Kayaknya temen-temen tuh Kayak gitu semua Mbak Iya Emang Waktu awal Saya bawa Kayak Bawa sasa kali ya Oh jadi keluar merek Aduh keluar merek Iya Sama Royko Masako saya bawa Terus Pas disini Ternyata ada Di ini Di Asian store Jadi yaudah Tinggal beli aja Kesana Oh itu Ternyata Micin udah tersedia juga Di Di barat juga Temen-temen Jadi kita gak perlu Khawatir banget Ternyata Kita tetap bisa Menikmati micin Di negeri orang juga Tapi temen Wow Waktu temen saya Lihat Temen saya yang orang sini Lihat kayak Oh mereka kaget sih Kamu ngapain Pake itu Soalnya Ya Mereka gak tau Nikmatnya sih soalnya Jadi Iya kayak Selama seumur hidup Ini kan Makan-makanan Yang tidak enak Sebenarnya Mereka gak sadar Tais plus ya Tais plus ya Iya bener Iya Oke Monggo Monggo lanjut Mbak Dewi Oke Kemudian Nah ini sedikit Saya mau cerita Tentang Kehidupan kampus Saya Jadi Saya kan bagi itu Jadi dua bagian Satu PhD life Satu lagi My social life Untuk PhD life Sendiri Ini ya Ini Pintu depan Departemen Departemen Tempat saya Sekolah Sebenarnya Departemennya gak Gitu besar Dibandingkan dengan Departemen yang lain Terus Satu gedung Empat lantai Semuanya kerja Mengenai Farmakologi Artinya Kayak Ya Tentang Obat Biological science Tentang Fenomena-fenomena Yang terjadi Di dalam tubuh Kerjanya molekular Lab saya sendiri Tergolong Cukup besar Menurut Supervisor saya Ini besar 8 Padahal cuma 8 Kalau dibandingin Kelas disini Kayaknya gak ada Papanya Tapi Tiap Lab Dia punya Fasilitas sendiri Jadi Alat sendiri Instrumen sendiri Dan Saya punya Workbench Sendiri Gitu Dan Saya gak bisa Saya Kayak Saya gak bisa pakai Bukan gak bisa pakai Sebenarnya saya bisa pakai Instrumen di tempat lain Ya tapi ya Mesti minta izin dulu Sama Sama Lab yang lain Gitu Terus Ini aku bener-bener Notice banget ini Mbak By the way Ini kok kegiatan terjadwal On time Gitu kan Kalau misalnya kan Kita sebagai orang Indo Kan on timenya kita itu Berarti ngaret 30 menit Gitu Mas tidak Iya Itu Ini gimana sih Apakah kita Ada istilahnya Mungkin Apa ya Ada penyesuaian Mungkin ada Kaget Gimana dengan On timenya mereka Dan seberapa On time sih mereka ini Secara umum Gitu Oke Yang bisa saya Highlight juga ya Ini Pertama kali saya kesini Masih saya agak kesulitan Karena biasanya saya telat 10-15 menit Biasanya Setelah Mulai memahami Kayak Oke Saya mesti prepare Jauh sebelum itu Jadi saya nyampe Tepat waktu Nah kebetulan Di lab saya Supervisor saya itu Senangnya Kayak Kita punya jadwal kerja yang Fix Jadi Kayak ada Peraturan tidak tertulis Kamu jam 9 Maksimal Sudah ada di lab Terus kerja 8 jam Sehari Kalau mau lebih dari itu Ya supervisor saya Senang-senang aja ya Cuman Kalau misalnya Ada yang datang Lebih dari jam 9 Biasanya jadi kayak Kelihatan mukanya berubah Tapi ini balik lagi Tiap lab beda-beda Tergantung Supervisernya gimana Tergantung polisi Tiap 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 Seperti apa Cuman Ya Ada Lab yang Ya udah Terserah Kamu kan PhD student ya Jadwalnya Kamu udah gede Jadi kamu yang sendiri Yang atur jadwal Yang penting Tiap Minggu Pas lab meeting Itu ada 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 progres Ada yang kayak gitu Jadi ada yang datang Kayak jam 11 siang Terus Tapi dia stay lebih lama Misal sampai jam 8 malam Untuk ngerjain Ngerjain projeknya Kayak gitu ada Tapi kebetulan Yaitu Lab saya sih rata-rata Jam 8 udah pada di lab Udah pada kerja Terus Rajin banget Bahkan sebelum Waktunya aja udah nyampe Orangnya nih Iya Iya Ini yang rajin-rajin Saya emang Ngepas jam 9 Pokoknya jam 9 Udah di lab Padahal Rumah cuman jalan 10 menit Mungkin itu ya Tetap sih ya Kayak Yaudah udah di deket ini Jadi Datangnya mepet Tapi itu tadi Jam 9 udah mulai Terus Jam 5 Rata-rata udah pada pulang Tapi saya biasanya Stay lebih lama Saya biasanya Stay sekitar Sampai jam 7 Sampai jam 8 malam Wuh Sampai 11 jam loh ini berarti Iya Sebenernya sih Lebih enak ngerjain Kayak lebih enak kerja Pas lagi gak ada orang Gak tau kenapa Gitu Lebih tenang ya Lebih tenang Dan gak banyak yang Ngajakin ngobrol Jadi bisa lebih fokus Gitu Kemudian Nih ya Yang salah satu Ini juga Yang saya Yang patut diacungi jempol Di sini tuh kayak Kolaborasi tuh beneran Bebas Sebebas itu Jadi Ilmu itu kayak Gak terkotak-kotak Oh ini bagian saya Itu bagian kamu Enggak kayak gitu Jadi Di sini tuh Hal-hal yang sudah biasa Saya punya kolaborasi Dengan lab lain Yang ada di lantai dua Misal Karena Misal lab tersebut Lebih banyak kerja Tentang komputasi Misal Kayak gitu ya Atau Oh iya Ada di fakultas lain Di departemen lain Kerjaannya mepet-mepet nih Sama kerjaan kita Dan kayaknya Mereka lebih Punya fasilitas yang Lebih banyak Lebih baik gitu Kita bisa ajukan Kolaborasi dengan mereka So Itu apakah Foto kedua itu Adalah foto Sama teman-teman Di PhD Dan supervisor itu Ini bukan Kebetulan supervisor saya Bukan di foto ini ya Tapi ini ya Teman-teman saya di lab Teman-teman saya di lab Ini saya ambil Beberapa Kayaknya tahun lalu ya Tahun lalu Waktu barbecue party Jadi disini tuh Kalau summer Pasti ada barbecue party Hmm Barbecue party Yap For free For free loh For free loh guys Kita bisa makan-makan enak gitu Iya Makan-makan fancy Gratis lagi Iya Gratis lagi Terus ya Kalau disini kan teman-temannya Banyak yang suka minum ya Dan ya Di party ini juga mereka Di Apa Departemen Menyediakan minuman Buat mereka Jadi kayak It's fun So fun Oke Kalau Ya gini Apa namanya teman-teman Kalau masalah Teman-teman Minum atau tidak Itu Bukan hak kami Untuk menilai Dan bilang Ya atau tidak Tapi istilahnya Sampai benar-benar Bahkan minuman pun Secara akademik Pun disediakan Sama campus juga Iya Sama departemennya disediakan Iya betul Iya Cuman ya itu ya Saya sih biasanya minum Jus aja Atau Cook Kalau ada Gitu Kemudian Selanjutnya Kita biasanya Ada yang namanya Tea Club Tea Club tuh kayak Seminar Tiap minggu Departemen itu Akan ngundang Beberapa pembicara Dari berbagai universitas Di UK Dan Eropa Asal jadwalnya pas Kayak Tiap hari Jumat sore Jadi Kita biasanya Semua Semua student Itu bakal ngumpul Di seminar Seminar room Kemudian mendengarkan Paparan Dari Dari Ini ya Dari PI Dari universitas lain Which is Itu juga Ngebuka Ngebuka peluang Kolaborasi Dengan Dengan calon Ya dengan Dengan pembicara Terus setelahnya Biasanya setelah Tea Club Ya itu balik lagi Kayak drinks Orang sini itu Seneng banget Oke Jadi walaupun itu Judulnya Klub Ngeteh Mungkin karena ini ya Lebih ke karena Orang Inggris itu Suka ngeteh ya Dinamain klub ngeteh Iya Saya juga gak ngetik Kenapa namanya Tea Club Ya mungkin itu ya Maksudnya pas jam Tea Time mungkin Jadi Saya kira ini Tea Club itu Bener-bener kita Ini yang akhirin Yang di foto Kedua ini Lagi ngeteh-ngeteh Di taman Iya Tea Club Sebenarnya Tea Club Tapi sebenarnya Intinya kayak Seminar akademik Gitu Which is Yeah I think It's really good Bagus sih Sangat Sangat bermanfaat Untuk membuka Membuka pengetahuan kita Terutama Kalau misalnya Riset bidangnya beda Gitu Dan yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kita juga Banyak Banyak banget Kesempatan Untuk konferensi Baik itu Sifatnya lokal Maupun yang nasional Nah ini Kebetulan foto yang ketiga Itu ada saya foto Di depan Di depan poster Depan poster saya Waktu itu Kalau nggak salah Itu tentang Neuroscience Jadi karena Penelitian yang saya kerjakan Itu ada kaitannya Tentang Tumor Apa Tumor otak Dan Jadi saya ikut Registrasi Disitu Dan Lucunya Disitu Kalau Di Indonesia Ya kan mungkin Yang namanya Seminar Konferensi Itu bajunya Semuanya formal Ya Disini mah Bebas Ya asal Jangan kaos aja sih Tiap orang Kayak Pake celana jeans It's okay It's fine Yang penting Smart and casual Nah justru Ini ya Malah kita Nggak Nggak perlu Pake ini ya Nggak perlu Pake yang Suit and tie Gitu-gitu ya Ternyata Enggak Itu malah justru Saya ngeliatnya Itu kayak overdress Mungkin karena Orang-orang juga cuek Ya apalagi Kalau misalnya Seminarnya Summer Biasanya orang Well Summer sih mungkin Pake yang celana bahan Gitu ya Tapi Kayak Kalau summer Orang-orang di departemen Kayak pake celana pendek Itu It's fine That's okay Bahkan pake celana pendek Mbak ya Ya Pake celana pendek It's fine Waktu itu saya inget Ada seminar Ada kelas Saya kaget sih Waktu itu Karena waktu awal Ya biasa lah ya Masih belum tau apa-apa Pas Sampai saya pikir Beliau yang salah satu Peserta Ternyata beliau ini Yang ngasih materi Terus pake celana pendek Pake celana pendek Ya Dan pake kaos Panas Ya Dan itu hal-hal yang biasa Disini Jadi Bukan Ya karena orang disini Kayaknya orangnya nyantai-nyantai So Ya Itu sedikit Memang ternyata Ini ya temen-temen Kita ini Kalau disini Biasanya kita Di Apa Di tempat kita Seringnya Dipandang Kalau Supaya dipandang Ya bisa dibilang Dipandang keren Kita harus yang ber-beru Sampai sutenta Gitu-gitu Ternyata Justru memang Bahkan di Cambridge pun Bahkan pake celana pendek Aja bisa Ini adalah sesuatu yang normal Jadi memang Sebenernya Baju yang kita pake Itu Tidak Jangan sampai kita Membuat itu Merepresentasikan What's behind us Gitu Jadi memang Don't judge Book by cover Ya Betul Ya Tapi ya itu tadi sih ya Kayak yang penting Smart and casual Smart casual Dan sopan Ya Dan sopan Bukan Ini Yang Ini Ya tapi Beda budaya Soalnya Kemudian Itu ya Sekilas Mengenai Kehidupan PhD Selain Ya riset Kegiatan Riset Yang saya Selalu Kayak Aku stay Di lab Pagi sampai sore Pagi sampai malam Kemudian Yang kedua Social life Karena Gak mungkin sih Kita kerja Kayak terus-terusan Kerja Capek kan Kita juga Butuh istirahat Nah Yang sistem College ini Sebenarnya Salah satu Sistem yang Ngebantu Karena Kadang College itu Ngadain acara Misal Quiz Quiz Bareng-bareng Atau Misalnya Kayak Tiap College Ada formal Dinner Formal Dinner Itu Kayak Apa ya Ya kayak Tadi ya Makan di Dining Hall Tapi Three meal course Tapi kalian Dilayani Kayak gitu Itu gratis Apa enggak sih Atau Kita bayar Lagi sendiri Atau Ya Mungkin kan ceritanya Juga udah Kekover Biasiswa juga Tapi apa Sebenarnya kita nih Itu Fasilitas kampus Atau kita Bayar Langganan lagi Sayangnya Ini bayar Oh Bayar ya Ya Ini bayar lagi Tapi Kalau misalnya Dilihat ya Kalau misalnya Kita ikutan Kayak Three meal courses Di restoran Ini harganya Jauh lebih murah Gitu Dan kalian Dan kita bisa Murah itu berapa sih Kak? Kalau di restoran Biasa mungkin Kayak Sekitar 40 Pound Satu orang Ini 15-16 Pound Jadi Itu sekali makan Atau Tiga kali itu Kak? Sekali makan Tiga Tiga course Sekali Event Ya Oh Begitu Sekali Event Kalau dirupiahin Berarti 40 pounds Itu 800 ribu Wow Itu Bangkrut Teman-teman Kita yang kerjanya Makan di Burjo Atau di War Mindo Ini kayaknya Bisa dapat Indomie Gak tahu Berapa kodi Iya 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 bener-bener Cuman ya itu sih Kalau saya sih mikir kayak Formal dinner As like Experience Karena Gak murah juga sih ya Untuk formal dinner Terus-terusan Ditambah Apalagi kalau misalnya kita Hidupnya dengan Biasiswa yang Cukup pas-pasan Jadi ya Kita harus pintar-pintar Ngatur uang lah Gitu Finance Terus Nah kalau di formal dinner Ini justru Orang-orang Pakainya ini Suit and pie Suit and pie ya Iya Nah kalau disini Iya orang Karena kelihatannya Emang posh banget kan Tapi menarik sih Ngeliat orang-orang Ya It's just like Good experience Dilayanin juga kan Selama tiga Three meal course Like Mulai dari appetizer Terus main course Sama dessert Jadi It's really good Memang kayak Ini berasa Memang kita Ya memang Nasesnya namanya Formal dinner sih Gitu Jadi Iya Dan Ya dan disini juga Kayak Ya disini juga Membuka Membuka kesempatan Untuk Kenal sama orang lain Networking ya mbak ya Iya networking Betul Betul Nah ini formal dinner Ini adanya di Itu ya Di Di college Tiap college Punya jadwal formal dinner Sendiri Dan Biasanya Bahkan ada temen saya Yang dia sampai bikin Bikin jadwal Kayak Bikin target Pokoknya dalam Empat tahun Harus Harus bisa formal dinner Di 31 college Ada yang kayak gitu Oh jadi memang ini ya Kita boleh Apply untuk Ikutan formal dinner Di College Yang di luar Tempat kita tinggal Juga ya berarti Ya boleh Asal di Ada temen kita yang disana Ada yang ngundang kita Ke tempat Ke college mereka Gitu Oh Begitu Cuman ya itu Kalau You have Enough money Then it's fine Jadi Misalnya temen-temen Mau invest Dalam hal networking Ini adalah salah satu Event yang memang Apa Difasilitasi Tepat Dan memang Hitungannya terjangkau Dibandingkan Kalau kita Dinner sendiri Gitu kan Karena dinner sendiri Kalau kita di luar Di restoran Ternyata Abisnya tadi Dapat ratus ribu kan Temen-temen Dan kalau ini Sekitar 15-16 Berarti sekitar Ya 300 ribu Itu kan Jauh banget Lebih murah Lebih terjangkau Apalagi Istilahnya Kita akan Dapat kesempatan Untuk networkingnya Bisa dengan Skala yang lebih besar Gitu kan Karena ini formal dinner Yang memang dihadirinya Lebih banyak Temen-temen Gitu Bisa kenalan Gitu Kemudian Terakhir ya Karena Terakhir Ya PhD live Itu emang Berat Dan itu butuh Komitmen yang sangat Tinggi Oh sebentar Baterai habis Sebentar Oke Ya Jadi Apa Tadi apa ya Kehidupan akademik Di Cambridge Itu emang cukup Menyita waktu Dan butuh Komitmen yang Sangat tinggi Jadi Biar gak gila Keep your work life balance Jadi Ya Jangan kerja Terus-terusan Tapi Kalian Bisa-bisalah Ngatur waktu Supaya Kalian tetap bisa Ngerjain yang Kalian suka Misalnya Kalian sukanya art Sediain waktu Untuk ngerjain itu Kalian sukanya Baca buku Ya Baca buku Misal Abis kerja Atau misalnya Pas pulang Pokoknya gak Ngerjain kerjaan Sisain waktu Buat baca buku Untuk Dan baca-baca Hal yang kasual Gitu Kalian suka Masak Misal Yaudah Misal Alokasikan waktu Misalnya pas waktu Weekend Untuk masak Dan Siapa tahu Udahan PhD bisa jadi Ini juga kan PhD in Kulinergi kan Oh iya Tapi banyak loh Jualan ini Kak Nanti disana Untuk Supaya Bisa support Ikutan Formal dinner Kemana-mana Nanti jualan Open PO Open PO Ayam Deprek Khas Cambridge Itu dijual Dijual mahal Nanti tersang Ke teman-teman Indonesia Iya Bisa sih Tapi gak tahu sih Yang ada juga mas Males duluan Kalau misalnya Bikinnya banyak Iya Capek ya Iya capek soalnya Karena kita pakai Fasilitas Kayak pakai dapur Dapur college kan Jadi agak Ini aja Kalau misalnya Masak banyak-banyak Terus-terusan Gitu Iya Oke sip Lanjut Oh iya Lanjut Nah ini Beberapa support system Yang saya rasakan Yang Kayak Penting banget Itu pertama Supervisor sama departemen Ini Foto saya Dan supervisor saya Yang pakai baju putih Oh Oke Masih muda ya Masih muda ya Iya Masih muda banget Dan beliau sangat-sangat Supportif Beliau sangat baik Pokoknya Jadi Pokoknya Intinya kayak Dia adalah Orang yang Jadi Apa ya Kayak Orang yang akan saya datangin Kalau misalnya saya ada masalah Gitu Itu foto sama Mas Hanif ya itu Kok tahu Iya Iya Mas Hanif itu Kelas saya SMA Oh iya Iya Hanif disini Iya itu sama istrinya Mbak Pina Oh kenal ya Ketemu beberapa kali dulu juga Oke nanti saya Ini deh Saya tanyain Tapi kalau Mbak Pina Nggak ingat sih Mungkin Mas Hanif Mungkin masih ingat Hanif ingat ya Oke nanti saya tanyain Ya tapi Saya malu Soalnya beliau Pinter banget Jadi kayak aku Suka Jiper gitu Jadi Apa namanya Adek kelas Sambal-sambalnya Beliau Jangan gitu Oke back to the topic Iya Oh ternyata dunia ini Sempit ya Kenalnya sama orang yang sama Iya Oke balik lagi ya Jadi ya itu tadi Super system saya Yang pertama adalah Supervisor Sama department Saya akan datang ke supervisor Dan diskusikan semua masalah Yang misalnya ada masalah yang saya hadapi Ke supervisor Dan mungkin kalau misalnya butuh departemen Untuk ikut kontribusi ya Saya akan datang ke Apa Sampaikan itu ke departemen Terus yang kedua People Meskipun saya orang introvert Tapi Tetap ya Saya butuh interaksi sama orang Dan ini Saya gak membatasi Kalau saya mesti Misalnya Oh saya orang Indonesia Jadi saya harus kontak sama orang Indonesia aja Enggak 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 gitu ya Justru karena Karena saya Saya pikir Karena saya sedang disini Bisa kenal budaya Banyak Banyak Jadi like Saya akan ambil kesempatan itu Untuk mengenal orang lebih jauh Gitu Dan Interaksi sama orang Balik lagi ya Enggak cuman di departemen Misal Di Formal dinner bisa Di conference bisa Di Berbagai Seminar yang diadakan Sama Sama universitas Juga bisa Jadi banyak banget Kesempatan untuk Kenal dengan orang Terus Yang Berikutnya PPI Cambridge Itu ada Instagramnya Jadi kalian follow ya Maaf Iklan Iklan Sorry Ya jadi PPI Cambridge juga Ini ya Keluarga Keluarga saya disini Tempat saya Surhat Tempat saya Interaksi Dan Kita kadang Mengadain beberapa Kegiatan juga Yang Biasanya Menarik Yang Ya menarik Dan bermanfaat Untuk para anggotanya Dan ini ya Foto yang di bawah Tadi yang Mas Hanif tadi Ini Support system Saya disini juga Jadi Like They are my family My family is not Tidak Tidak Cuma Cuma Yang Biasanya Saya sering Ketemu Gitu Ya suka Jalan-jalan Makan Dimana Gitu ya Tapi sayang Lockdown Sekarang Membatasi Pergerakan Membatasi Ruang dan gerak Kita ya Jadi Kita gak pernah Ketemu langsung Sekarang Itu apakah Terus Sekarang Mbak Dewi Sendiri dengan Wabah ini Tetap harus Ke lab Tiap hari Dan kalau iya Apakah terus Bener-bener Ya juga pakai Masker Gitu-gitu Dan juga Teman-teman yang lain Pas juga melakukan Hal yang sama Sayangnya Universitas di UK Punya kebijakan Lain ya Kita semua Di stop Dipaksa stop Kerja Saya sudah Kerja di rumah Dari bulan Maret Intinya ya Jadi saya gak bisa Ngerjain data Gak bisa ngerjain Eksperimen Semuanya terhenti Dan itu juga Semua orang Semua student Semua PhD student Juga kena imbas Yang sama Fakultas ditutup Akses kita Akses kartu kita Kan biasanya Di departemen Dikasih akses kartu Akses kartu kita Udah gak berfungsi Jadi gak ada yang Jadi bener-bener Di-disable Gak boleh masuk kampus Juga gitu ya Ya Betul Meskipun Meskipun kita Kayak Kalaupun kita mau Excuse Tapi kan kita Lab-based Research project Kan Yang jadi Kalau misalnya Kita gak Ngerjain eksperimen Di lab Kita gak punya data Sementara data itu Penting buat Nulis tesis So Gak ada Gak ada kebijakan lain Jadi semuanya Berhenti Jadi berarti Bener-bener Mbak Dewi pun Sekarang gak bisa Ngelanjutin Ambil Sampling data Researchnya Itu juga Berarti Kurang lebih Jadi kayak Kepending juga Dalam hal Datanya ini Terutama Ya betul Sayangnya ya Gak bisa kerja Cuman Karena sebetulnya Ini tahun terakhir saya Jadi Ada Saya udah Mulai bisa Nyicil Nulis Tesis Well Disertasi Beberapa Chapter Meskipun Tetap aja Ada bagian Yang bolong Yang mesti Mesti Dan Tidak tergantikan Dengan Teori Teori-teori Apapun Jadi tetap Mesti balik ke lab Gitu Semoga Babahnya segera Selesai Biar Mbak Dewi Juga bisa Menyelesaikan Disertasinya Amin Amin Iya Terus Balik lagi ya Support system Ini juga Gak cuman Dari teman-teman Dari departemen Tapi juga Ada di Di tahap Di level College Sama universitas Yang paling Saya Ini ya Yang saya alamin Misalnya Sempat stres Dan Misalnya Udah kegang Dan kalian Butuh Counselor Di universitas Itu ada Jadi ada Counseling service Yang Mereka akan Ngebantu kalian Untuk Menangani Masalah Yang kalian Hadapi Ya tetap sih Sebenarnya Kalian yang Kalian yang Mengatasi Mereka Mendengarkan Dan Itu Sejujurnya Cukup Dan sangat-sangat Membantu Karena Ya Banyak masalah Yang mungkin Dihadapin Terutama Untuk International Student Dan Ini penting Ini Menurut Aku Sendiri Menurut Saya Pribadi Ini hal Yang Benar-benar Harusnya Banyak Diterapkan Di Banyak Tempat Termasuk Di sini Karena Ini berhubungan Dengan Istilahnya Sustainability Kita sendiri Iya Mbak Ya Mbak Ini kayak Pihak Universitas Aware Dengan hal itu Dan Memberikan Ya Memberikan Service yang Sebaik Mungkin Semaksimal Mungkin Untuk Membantu Studentnya Menyelesaikan Studi Jadi Bukannya Dijauhin Atau Dibilang Eh Ini Baru Juga Sekolah Segitu Udah Stress Nah Itu tuh Kayak Enggak Toksik Ya Enggak Enggak Boleh Kayak Gitu Karena Tiap Orang Ketahanan Ininya Beda Ya Gitu Ini salah satu Ini teman-teman Bisa banget Ini dijadikan Konsiderasi Kenapa Pengen Apply Cambridge Karena Ada Fasilitas Yang Sampai Bener-bener Mereka Aware Dengan Mental Health Well Being Kita Kesehatan Mental Kita Mereka Bener-bener Sadar Dan Mereka Mendukung Dan Memfasilitasi Kita Untuk Kita Bisa Kita Bisa Take care Terhadap Mental Health Kita Mungkin Di universitas Yang lain Juga Ada Soalnya Kayaknya Disini Like Mental Health Issues Bukan Sesuatu Yang Dianggap Sepele Jadi Emang Akan Di Follow up Lebih lanjut Sip 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 Terus Support Sistem Yang lain Jangan Lupa Kalian Tetap Kerjakan Hobi Kalian Jangan Ditinggalin Itu Kalau Untuk Saya Sendiri Saya Disini Kayak Udah Mulai Belajar Baking Kemudian Bikin Roti Itu Ada Foto Salah Satu Hasil Roti Seneng Banget Terus Ada Juga Kayak Saya Juga Seneng Kayak Ngunjungin Tempat-tempat Bersejarah Kayak Museum Kemudian Istana Kerajaan Inggris Kebetulan Disini Juga Kalau Misalnya Museum Rata-rata Pre-entry Jadi Ya Kenapa Enggak Plus Photogenic Lagian Instagramable Juga Iya Betul Kayak Paling Pragmatis Instagraman Itu Boleh Tapi Sebagian Kita Belajar Di Museum Ya Betul Kayak Saya Mulai Kayak Dulu Gak Terlalu Saya Cuma Tertarik Cuma Gak Gak Mendalami Cuma Karena Disini Kayak Banyak Lukisan Yang Dipajang Di Berbagai Museum Jadinya Saya Ikut Belajar Jadi Kayak Tau Oh Ini Lukisan Lukisannya Apa Yang Terkenal Terus Statue Yang Terkenal Apa Aja Jadi It's Really Good It's Really Good Experience Contohnya Ini Salah Satu Ini Yang Di Sebelah Kanan Atas Itu Foto Museum Museum Lokal Di Cambridge Itu Museum Lokal Museum Lokal Cambridge Iya Dan Itu Bagus Banget Kan Pilar Pilarnya Dan Kontras Warnanya Juga Oke Paling Banyak Sebenernya Kayak Museum Gratis Itu Di London Kayak Foto Yang Di Bawahnya Ini Foto Yang Ambil Di Trafalgar Square Jadi Bahkan Kampusnya Punya Museum Sendiri Ya Kotanya Punya Museum Sendiri Dan Rata-rata Gratis Jadi Kenapa Enggak Gitu Dan Ini Amaze Juga Saya Soalnya Mereka Barang-barang Kayak Bersejarah Heritage Itu Beneran Dijaga Kayak Era Tudor Yang Dari Zaman Kapan Tahun Itu Udah Lama Banget Itu Istananya Masih Ada Jadi Memang Ini Dipreservasi Banget Gitu Iya Betul Saya juga Mikir Coba Indonesia Bisa Kayak Gitu Mungkin Harusnya Mungkin Udah Ada Tapi Udah Lama Nggak Pulang Jadi Nggak Tahu Iya Gitu Mas Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyain Dulu Teman-teman Kalau ada Mau Ditanyakan Bisa Ini Bisa Boleh Raise Hands Boleh Diketik Dibes Caranya Gimana Oke Atau Kalau Misalnya Masih Mau Ini Dengerin Sampai Selesai Terus Di Akhir Baru Mau Tanya Itu Juga Boleh Oke Sementara Ini Dilanjut Dulu Mas Atau Gimana Sambil Dilanjut Aja Mbak Mendingan Oke Baiklah Nah Ini Beberapa Foto Yang Enggak Wow Sebagian Saya Ambil Dari Ini Beberapa Akun Temen Saya Kayak Kayak Yang di bawah Ini Yang ada Benira Indonesianya Ini Formal Dinner Dengan Ini Anggota PPI Cambridge Waktu Awal-awal Di Salah Satu Kolej Juga Jadi Ini Kebenaran Gak semuanya Hadir Gak semuanya Hadir Dan Waktu itu Saya lupa Ini Kayaknya Tahun lalu Waktu awal-awal Ajaran Tahun Tahun Ajaran Baru Jadi Biasanya Makan Sama Teman-teman Kemudian Udah hanya Foto Ini Salah satu Foto yang Diambil Kemudian Yang di Kanan Atas Ini Waktu Temen Saya Salah satu Temen Saya Wisuda Graduation Ini Dalam bahasa latin Saya Nggak Ngerti Oh Gitu Bahkan Bukan bahasa inggris Bukan Bahasanya Bahasa latin Jadi Prosesi yang Sakral itu Bahasanya Bahasa latin Terus Abis Wisudawannya Keluar Terus Kita Foto-foto Di Depan Senat House Ini Di Pekarangan Senat House Menarik Kenapa Mereka Pakai Bahasa latin Kenapa Mereka Nggak Pakai Ini Islay Padahal Mereka Emaknya Bahasa Inggris Iya Tradisi Mas Jadi Jadi Ritualnya Juga Emang Agak Agak Unik Tapi It's a Good Fun Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Mungkin Wajah-wajah Mungkin Masa Depannya Teman-teman Mungkin Boleh Dicim Dari Sekarang Mungkin Keliatannya Ini Jadi Muka-muka Masa Depan Iya Like a glimpse Of a future Iya Terus Ini Yang Di bawah Ini Salah Satu Masjid Yang Ada Di Cambridge Salah Satu Well Ini Masjid Terbesar Di Cambridge Dan Terkenal Sebagai The First Eco-friendly Mosque In the UK Atau In the Europe Saya Lupa Karena Sumber Pencahayaannya Semuanya Lewat Sinar Matahari Oh Itu Bolong Itu Bolong Itu Atas Bolong Itu Pilar-pilarnya Semuanya Bahannya Dari Kayu Semuanya Eco-friendly Sempat Masuk Sempat Masuk Berita Waktu Awal-awal Pembukaan Masjid Ini Kalau Misalnya Dilihat Dari Luas Sebenarnya Masjid Indonesia Lebih Luas Cuman Ya Cuman Ya Balik lagi Kita Kayak Disini Kan Kalau Minoritas Jadi Punya Masjid Sebesar Yang Alhamdulillah Banget Jadi Ini Teman-teman Dengan Kita Harapannya Dengan Kita Berkuliah Di luar Itu Kita Mendapatkan Experience Dalam Hal Kita Lebih Open Mind Kita Lebih Accepting Kita Lebih Menjadi Orang Yang Berkompromi Gitu Kan Karena Memang Akhirnya Kita Akan Merasakan Dimana Mungkin Akan Bertukar Posisi Kita Sebelumnya Menjadi Mayoritas Menjadi Minoritas Kemudian Akhirnya Kita Menjadi Orang Yang Lebih Pengertian Lebih Understanding Gitu Jadi Ya Betul Betul Bener Bener Banget Mas Terus Satu lagi Ini Ini Salah satu Festival Yang Saya Tunggu Tunggu Tiap Tahun Tanggal 5 November Namanya Bonfire Night Biasanya Tiap Daerah Itu Kayak Ada Pesta Kembang Api Ini Foto Yang Saya Ambil November Tahun Lalu Bukan Tahun Baru Bukan Tahun Baru Juga Mungkin Ada Tapi Yang Sempat Saya Datangin Itu Acara Festival Ini Jadi Semua Orang Kayaknya Hampir Semua Orang Di Cambridge Bakal Datang Ke Satu Lapangan Besar Untuk Menikmati Fireworks Selama Setengah Jam Kan Lumayan Cantik Cantik Terus Udahannya Bakar Api Mungkin Semacam Api Tapi Besar Ini Paling Prangmatis Instagramable Tapi Kita Belajar Dengan Festival Lokal Festival Ini Soalnya Kaitannya Sama Sejarah Inggris Soalnya Yang Bonfire Night Ini Jadi Memperingati Penggagalan Salah Satu Pemberontakan Di Inggris Jadi Penggagalan Pemboman Parlemen Jadi Tiapkan Dirayain Ini Iya Eh Bentar Kok Oke Mungkin kita lanjut Ya Mas Ya Lanjut Oke Untuk Selanjutnya Tahal Scholarship Tapi Tadi Tadi Udah Di Ini Ya Mas Udah Ada Yang Sudah Pernah Di Cover Untuk Masalah Scholarship Jadi Kalau Tapi Gak Apa-apa Mbak Jadi Kan Memang Ada Yang Mungkin Baru Join Sekarang Baru Tau Sekarang Gitu Gitu Mbak Soalnya Jadi Memang Belum Mengikuti Dari Awal Oke Baiklah Baiklah Mungkin Ada Beberapa Poin Yang Bisa Saya Share Ketika Proses Pencarian Scholarship Itu Pertama Harus Tahu Dulu Goalnya Apa Yang Mau Dicapai Terus Harus Kalian Juga Bikin Timeline Yang Jelas Kapan Mau Sekolah Misal Tahun Depan Atau Dua Tahun Lagi Atau Kapan Misal 6 Bulan Lagi Itu Harus Jelas Karena Itu Akan Menentukan Rencana-rencana Kalian Mulai Dari Persiapan Dan Ikut Tanggal Tanggal Penting Misal Dibukanya Si Beasiswa Tersebut Ya Kebetulan Saya waktu itu Dapetnya LPDP Daftarnya Kayaknya Saya nyiapin Ada kali Dua tahun Sebelumnya Dua tahun Teman-teman Jadi Enggak Langsung LPDP Bukaan Langsung Daftar Enggak Iya Enggak Dulu Waktu itu Kayak Udah Dikasih Tahu Oh iya Ada Beasiswa LPDP Kamu Coba Daftar Kalau Mau Kuliah Keluar Tapi Waktu itu Saya Enggak Ada Keberanian Dan Saya Paham Waktu itu Kondisi saya Bahasa Inggris Saya Emang Parah Banget Jadi Ya Butuh Waktu Untuk Mempersiapkan Mempersiapkan Itu Terus Ini Juga Akan Mempengaruhi Mempengaruhi Keputusan Untuk Rencana Kalian Untuk Oh ini Nyari Biasiswa Dulu Apa Nyari Sekolah Dulu Ya Karena Rata-rata Pas Daftar Sekolah Itu Pasti Ditanya Funding Gitu Jadi Pas Registrasi Itu Mereka Biasanya Akan Nanya Ada Sumber Fundingnya Dari Mana Apakah Self-funded Artinya Biaya Sendiri Cukup Cukup Mahal Sangat Sangat Mahal Atau Ya Atau Ada Biasiswa Nah Biasanya Salah Satu Persyaratan Atau Salah Satu Persyaratan Universitas Nerima Kita Itu adalah Funding Jadi Mereka Nggak Mau Nerima Kalau Studinya Emang Nggak Bisa Bayar Tuition Fee Yang Dipersyaratkan Tama Universitas Tersebut Kalau Mbak Dewi Sendiri Apakah Berarti LPDP Dulu Keterima Baru Apply Cambridge Atau Memang Apply Cambridge Kemudian LPDP Saya Nyari Sekolah Sama Nyari Biasiswa Bareng Am Jadi Apply Biasiswa Kalau Nggak Salah Waktu itu Bulan Desember Ya Kalau Nggak Salah Bulan Desember Dan Dari November November Di Ngisi Ini Form Fundingnya Ini Bilangnya Apa Oh Waktu Daftar Di Cambridge Itu Kebetulan Saya Udah Pegang LPDP Jadi Saya Bisa Bilang Saya Pakai LOA Apa LOG Letter Of Guarantee Dari LPDP Soalnya Ini Dilema Yang Sering Terjadi Jadi Perdebatan Tanpa Akhir Saya Mendingan Apply Biasiswanya Dulu Baru Sekolah Atau Sekolah Dulu Baru Biasiswanya Soalnya Akhirnya Nanti Akhirnya Kan Ada Follow Up Question Jadi Kalau Memang Biasiswanya Dulu Baru Sekolah LPDP Kita Preferensi Sekolah Time Limit Untuk Dapet LOA Nanti Biasanya Nanti Pertanyaan Dari Teman-teman Muncul Adalah Gimana Kita Bisa Meyakinkan LPDP Kita Bahan Keterima Di Sekolah Itu Emang Pertanyaannya Telur Dulu Apa Ayam Dulu Yang Bener-bener Gak Ada Akhirnya Sebenernya Saya juga Gak Bisa Ngasih Jawaban Yang Saklek Karena Itu Balik Lagi Ke Kebutuhan Dan Situasi Kalian Gimana Waktu Daftar LPDP Sejujurnya Saya Belum Dapet Sekolah Tapi Saya Sudah Mulai Korespondensi Dengan Calon-calon Supervisor Dan Waktu Itu Sudah Ada Ini Sudah Ada Sudah Dan Saya Tunjukkan Kemungkinan Bakal Diterima Di Salah Satu Universitas Yang Saya Daftar Tapi Ujung-ujungnya Saya Saya Mesti Pindah Universitas Dari Daftar LPDP Karena Keterima Di Cambridge Nah Ini Berarti Salah Satu Tips Yang Bisa Dilawan Teman-teman Banget Jadi Kenapa Kita Bisa Berusaha Meyakinkan Kalau Misalnya Kita Appline Beasiswanya Duluan Daripada Sekolahnya Itu Adalah Kita Bisa Menunjukkan Progres Dari Proses Aplikasinya Kita Jadi Akhirnya Memang Pemberi Beasiswa Entah LPDP Entah Chevening Itu Bisa Mempertimbangkan Bahwa kita Ada usaha Untuk Diterima Bukan Akhirnya Main Dengan Asumsi Atau Gambling Apakah Anak Kita Apakah Ada Harapan Diterima Atau Enggak Kasih Bukti Dalam Bentuk Apapun Kita Punya Progres Disitu Jadi Bukan Cuman Asumsi Kosong Tetap Semuanya Harus Ada Provenya Harus Ada Evidencenya Kalau Saya Dulu Mulai Mencari Bareng Bareng Cuman Ikuti Proses Let It Flow Kemudian Untuk Scholarship Juga Rata-rata Persyaratan Bahasa Terus Tahap Persiapannya Mulai Dari Cari Supervisor Tadi Sudah Sedikit Di Singgul Kemudian Bahasa Kemudian Perbanyak Wawasan Karena Untuk Biasiswa Sendiri Itu Biasanya Akan Ada Beberapa Serangkaian Tes Untuk Memfilter Kalian Eligible Atau Enggak Untuk Ngerima Biasiswa Itu Oh Ini Apa Namanya Kalau Kak Dewi Sendiri Nyiapin Oh Ini Apa Namanya Kalau Di Cambridge Apakah Pakai GRI Gmat 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 Kebetulan Fakultas Saya Enggak Tapi Kayaknya Kalau Yang Bisnis Dia Pakai Jari Atau Gmat Tapi Karena Universitasnya Di UK Mereka Well Enggak Juga IELTS Yang Diutamakan Atau Atau TOEFL Boleh Tapi TOEFL IBT Yang Computer Based Bukan Yang Paper Based Yang Paper Based Kayaknya Udah Nggak Diterima Untuk Daftar Sekolah Setahu Saya Cuman Mungkin Balik Lagi Bisa Dicek Ke Website Universitas Masing-masing Rata-rata Memang Ini Sudah Menghilangkan Apa TOEFL Paper Sebagai Syarat Diterima Ini Untuk IELTS Sendiri Dulu Kakak Ini kan Tadi kan Sempet Ini ya Kayak Mention Dikit Tadi Wah Aku Dulu Sadar Bahasa Inggris Aku Kurang Untuk Apply Nah Ini Dulu Kakak Sendiri Untuk Persiapan IELTS Memakan Waktu Berapa Lama Dulu Bahasa Inggris Saya Beneran Hancur Parah 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 Jadi Ketika Saya Menyadari Oke Saya Mau Sekolah Dan Satu Persyaratan Yang Enggak Mungkin Enggak Itu Adalah Bahasa Jadi Waktu itu Saya Langsung Memutuskan Yaudah Saya Ambil Privat Aja Saya Ambil Private Course Karena Tadinya Mau Belajar Kayak Autodidak Belajar Dari Buku Gak Bisa Karena Untuk IELTS Sendiri Kan Itu Kayak Tesnya Sendiri Kan Ada Seksi Seksion Like Listening Reading Writing And Speaking Jadi Saya Perlu Orang Yang Bisa Ngasih Tahu Saya Oh Kamu Salahnya Disini Misal Ideanya Gimana Misal Kayak Untuk Writing Gitu Kan Jadi Waktu itu Saya Mikir Saya Butuh Guru Pilihannya Bisa Dua Bisa Ngambil Kelas Besar Atau Ngambil Private Dua Duanya Saya Coba Dan Ya Kebetulan Menurut Saya Yang Private Lebih Kenangan Sasaran Ini Istilahnya Untuk IELTS Ini Kita Ini Butuh Istilahnya Ada Fasilitator Atau Pembimbingnya Untuk Ngebantuin Kita Ini Istilahnya Mengoreksi Diri Supaya Kita Harus Improve Dimana Ya Betul Beda ya IELTS Itu Sama Dengan Tufel Paper Ya Beda Jauh Lebih Ini Menurut Saya Lebih Interaktif Karena Dan Lebih Challenging Karena Soal-soalnya Juga Kadang Tricky Dan Apalagi Misalnya Writing Sama Speaking Itu Nggak Bisa Yang Cuma Diterka-terka Gitu Nggak Bisa Jadi You Need Like Practice Dan Untuk Saya Sendiri Saya Butuh Guru Jadi Saya Waktu Ambil Kursus Nah Ini Jadi Teman-teman Untuk Pemberkasan Bahasa Inggris Karena Memang Tufel Biasa Itu Udah Sebagian Besar Itu Nggak Diterima Di Sebagian Besar Tempat Sekarang Udah Mulai Banyakan Menggunakan IELTS Dan IELTS Ini Ternyata Memang Beda Benda Dengan Tufel Biasanya Ternyata Memang Kita Harus Banyak Praktek Karena Memang Akhirnya Tesnya Sendiri Praktek Writing Speaking Terutama Writing Speaking Yang ada Juga Degang Memang Harus Prepare Di Situ Jadi Memang Paling Tidak Secara Berkas Semuanya Pasti Minta Ada IELTS Termasuk Bia Siswa Bia Siswanya Minta Sekolahnya Juga Minta Jadi Satu Berkas Berbagai Kebutuhan Gitu Well Bocoran Aje Dulu Saya Sial Sampai Tiga Kali Sampai Tiga Kali Keren Banget Kan Sanggih Tapi Ya Itulah Itu Pengorbanan Si Ya Tapi Namanya Juga Mau Sekolah Jadi I Think It's Worth Jadi Memang Akhirnya Kita Bisa Bilang Teman Teman Memang Istilahnya Pemberkasannya Itu Sendiri Pun Kita Memang Harus Preparenya Itu Memang Harus Dengan Komitmen Gitu Teman Teman Jadi Memang Kita Gak Bisa Ngeremehin Gitu Misalnya Ini Salah Satunya IELTS Ini Itu Ternyata Bukan Hal Yang Mudah Untuk Kita Bisa Memenuhi Standarnya Karena Bahkan Our Dearest Kak Dewi Bisa Sampai Tesnya Tiga Kali Untuk Memenuhi Standar Yang Diminta Cambridge Ini Mas Sayanya Aja Yang Kurang Teman Saya Ada Yang Cuma Ambil 6 Bulan Sudah Oke Langsung Keterima Mungkin Seminggu Langsung Tes Dapat 8 Mujizat Kecuali Kalau Emang Dasarnya Kecuali Kalau Emang Dasarnya Bagus Saya Sadar Kemampuan Saya Dimana Jadi Saya Harus Mengasah Itu Dan Gak Mungkin Yang Di bawah Tiba-tiba Jadi Di atas Kan Enggak Nah Ini Teman-teman Jadi Kita Gak Boleh Ini Apa Namanya Mengeremehkan Tapi Kita Gak Boleh Patah Semangat Bahwasannya Kayak Aku Ngerasa Bahasa Bahasa Inggris Pas Pasan Kayaknya Gak Mungkin Aku Bisa Keterima Di Unif Di Luar Ternyata Enggak Gitu Kan Apa Namanya Kita pun Juga Kita Semua Bisa Punya Kesempatan Untuk Masuk Di Universitas Top Top Dunia Kayak Begini Juga Gitu Pokoknya Kita Menyusul Mbak Dewi Amin Mudah-mudahan Banyak Makin Banyak Orang Indonesia Yang Sekolah Disini Berapa Banyak Orang Indonesia Di Cambridge Sekarang Sekarang Kayaknya Yang Terdaftar Di PPI Cambridge Sendiri Kayak Sekitar 40-50 Orang Tapi Itu Gak Cuman Student University Of Cambridge Tapi Termasuk Yang E-Level E-Level Itu Jenjang Sebelum Masuk Kuliah Jadi Persamaan Biasanya Anak-anaknya Mau kuliah S1 Di UK Tapi Sistem Pendidikan Indonesia Belum Bisa Dianggap Setara Jadi Mereka Ambil E-Level Dulu Disini Kayaknya Kalau PhD Student Sekarang Berapa Ya Mungkin Sekarang Kalau Misalnya Saya Lihat Yang Ambil PhD Student Tahun Ajaran Ini Itu Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Waktu Saya Dateng Dulu Gak Bisa Diitung Pake Jari Sekarang Nambah Banyak Dan Sebagian Besar Dari LPDP LPDP Jardin Dan Lain Lain Jadi Gak Menutup Kemungkinan Kita Ini Padahal Kita Penduduk Indonesia Banyak Banget Tapi Ternyata Di Cambridge Itu Representasi Kita Masih Sangat Dikit Ya Berarti Ya Betul Dibanding Dengan Saudara Kita Yang Di Oxford Yang Di Oxford Jauh Lebih Banyak Ya Gak Tau Kenapa Gitu Mungkin Menyusul Mau di Ayuda Kali ya Ceritanya Bisa Jadi Ya Maksudnya Universitas Kan Banyak Tersebar Di seluruh Dunia Yang Bagus Jadi Pilihan Kembali Lagi Kepada Teman Oke Mungkin Dilanjut Ya Mas Jadi Dulu Saya Mau Sharing Aja Dulu Waktu Saya Apply Scholarship Itu Saya Masih Kerja Sebagai PNS Kayaknya Belum Dulu Masih CPNS Ya Jadi Tapi Status Saya Masih Udah Masih Asisten Akademik Waktu Itu Tapi Tetap Tetap Bantuin Dosen Dan Lain-lain Ya Riset Penelitian Terus Pengabdian Masyarakat Jadi Meskipun Kalian Punya Waktu Itu Meskipun Saya Punya Target Yang Jelas Saya Juga Gak Bisa Mengesampingkan Tanggung jawab Saya Di Pekerjaan Saya Terus Saya Ada Teman Bukan Teman Maksud Saya Ada Keluarga Kan Maksudnya Ayah Ibu Dan Adek-adek Saya Jadi Saya Juga Gak Bisa Semuanya Kayak Itu Terus Terus Kan Gak Mungkin Ya Saya Juga Butuh Waktu Buat Diri Saya Sendiri Dan Keluarga Terus Satu Lagi Ketika Udah Dapet Ini Udah Dapet Sekolah Jangan Lupa Ini Ngurus Surat Perizinan Ini Juga Makan Waktu Soalnya Bener-bener Banget Iya Surat Tugas Saya Soalnya Baru Keluar Oh Gitu Iya Jadi Curhat Tapi Jadi Dulu Saya Pegang Ngurusin Izin Sekretaris Negara Itu Udah Dapet Cuman Tugas Belajarnya Belum Keluar Waktu Itu Jadi Ya Udah Saya Titipkan Ke Fakultas Bahkan Udah Itungannya Bertahun-tahun Itu Mbak Baru Buat Oke Jadi Gitu Teman-teman Bahasanya Kita Kalau Udah Dapet Pun Kita Masih Harus Memperhatikan Kewajiban Kewajiban Kita Yang Lain Misalnya Kita Harus Multitasking Dengan Pekerjaan Atau Misalnya Kita Cuti Untuk Cuti Kuliah Itu pun Kita Harus Mengurus Dan Istilahnya Kita Harus Negosiasi Dengan Tempat Kita Kerja Untuk Pengurusannya Tidak Karena Nggak lucu Kalau Kita Udah Dapet Udah Keterima Semua Terus Ternyata Kita Terganjal Perizinan Kita Dari Tempat Kerja Nanti Ultimatum Kamu Pilih Kerja Di sini Atau Kamu Pilih Sekolah Nanti Kilematis Padahal Kita Dan Seterusnya Dan Oh iya Mungkin Ini Juga Buat Teman-teman Yang tugas Surat Ijen Ini Sebetulnya Nanti Bisa Dipakai Terutama Untuk Yang ASN Untuk Yang PNS Ini Untuk Penyetaraan Ijasa Jadi It's Really Important Oh Penyetaraan Ijasa Gimana Tuh Kak Oh Bukan Penyetaraan Ijasa Sorry Jadi Untuk Kenaikan Pangkat Biasanya Dipakainya Oh Iya Kalau Yang PNS Biar Bisa Masuk Ini Akum Jadi Ini Terus Istilahnya Ijasa S2 S3 Bisa Disetarakan Ke pangkatnya Itu Ya Betul Oh Iya Siap Siap Ini tips Pening Bukan Ini Teman-teman Buat Karir Kita Terutama Yang ASN Iya Terutama Yang ASN Iya Ops Sorry Oke Oke So Itu Sekilas Mengenai Scholarship Terus Ini Tadi Sebagian Juga Dibahas Mengenai Bagaimana Cara Brainstorming Untuk Nyari Ide Penelitian Gitu Nah Tapi Sebelum Hal Itu Sebelum Dicari Kalian Juga Camkan Dulu Di Dalam Diri Kalian Bahwa Kalian Itu Sekolah Bukan Untuk Trendseter Tapi Kalian Memang Butuh Ilmu Itu Misal Oh Saya Ambil Topik Itu Karena Memang Bidangnya Belum Ada Di Indonesia Jadi Biar Untuk Mengejar Ketertinggalan Kita Misal Kayak Gitu Dan Sebetulnya Ini Juga Akan Membantu Pada Saat Proses Interview Beasiswa Karena Biasanya Pertanyaan Seperti Ini Yang Akan Ditanyakan Kenapa Sih Mesti Di Luar Kenapa Sih Nggak Di Indonesia Aja Padahal Universitas Di Indonesia Juga Banyak Kemudian Yaitu Baca-baca Paper Yang dari Tadi NCBI Kemudian Twitter Website Departemen Dan Lain-lain Terus Cari Informasi Mengenai Calon Supervisernya Bisa Dari Website Departemen Tadi Terus Pikirin Juga Fundingnya Gimana Terus Satu lagi Ini Ini yang Agak-agak Mungkin Hardcore Soalnya Ini saya Dapat Dari guru Dari Seseorang Waktu itu Waktu saya Ambil Kursus Kelas Besar Bahasa Inggris Beliau Beliau Dulu Ambil Sekolah Di Cambridge Terus Dia bilang Gini Do your best Is not Enough You need Like Bloody Like Effort Smart Move Terdarah-darah Lah Gitu Jadi Itu Kayak Oke Ini Bukan Cuman Oh yaudah Saya berusaha Semaksimal Mungkin Enggak Tapi Memang Ada Beberapa Hal Memang Perjuangannya Berat Banget Tapi Enggak Seberat Itu Sampai Yang Kalian Tidak Termotivasi Enggak Cuman Ini Bukan Hal Yang Mudah Kadang Dalam Prosesnya Kadang Kayak Down Kayak Aduh Kayaknya Pengen Berhenti Atau Misalnya Kayak Ya ampun Tugas di kampus Lagi Banyak Banget Terasanya Pengen Yaudah Udahan Aja Tapi Balik lagi Mikir Kayak Tiap Orang Yang Mau Sekolah Pasti Akan Melewati Pintu Ini Jadi Kalau Mau Ya tetap Dilanjutin Tapi Balik lagi Meskipun Bekerja Keras Diulang Ulang Tapi Smart Move Artinya Jangan Ngerjain Hal-hal Yang Sama Terus Terusan Tapi Berakhir Dengan Dengan Harapan Hasilnya Akan Beda Kayak Yang Kayak Kode Yang Di Ini Sama Albert Einstein Jadi Salah Satu Contoh Yang Gampang Misal IELTS Misal Belajar Otodidak Belajar Sendiri Tapi Terus Ncoba Tes Terus Nggak Berhasil Terus Otodidak Lagi Itu Namanya Intinya Kalian Belajarlah Dari Kesalahan Kemudian Perbaiki Kesalahan Itu Untuk Untuk Masa Depan Yang Lebih Lagi Betul Dan Memang Akhirnya Balik lagi Ke Komitmen Yang Namanya Do Your Best Itu Biasanya Kayak Kalau Di Kita Itu Seringnya Ya udah Kan Aku Udah Usaha Sebisanya Aku Aku Berusaha Melengkapi Semua Tapi Seringnya Do Your Best Dalam Versinya Kita Yang Mending Seadanya Kita Lengkapi Yang Mending Selesai Padahal Kan Seharusnya Kita Ini Bener-bener Kayak Berdarah-darah Di sini Yang Bener-bener Kita Memaksimalkan Semuanya Karena Kita Kan Maunya Dapat Tempat Impian Kita Kampus 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 Maksimal Istilahnya Mereka Juga Nerima Dengan Kalau Kita Ini Kondisinya Memang Niatnya Niatnya Kelihatan Maksimal Juga Bukan Seadanya Ada Karena Hasil Itu Biasanya Ngikutin Dari Usaha Salah Usaha Ngikutin Hasil Salah Hasil Ngikutin Usaha Ya Saya Suka Kebalik-balik Yang Itu Yang Pokoknya Intinya Kalau Misalnya Kalian Berusaha Semaksimal Mungkin Enggak Akan Ada Yang Enggak Baik Hasilnya Meskipun Kadang Mungkin Enggak Sesuai Ekspektasi Tapi It Not Gonna Be Like A Waste There's Always Silver Lining In Everything You Do Kalau Sudah Melakukan Ini Tadi Memang Kita Sudah Maksimalnya Memang Sampai Berdarah-darah Disitu Pasti Ada Ini Hikmahnya Kalau Memang Pun Tidak Nyampe Di Ekspektasinya Kita Ya Betul Karena Balik lagi Ya Kayak Rejek Himah Cuman Ya Tuhan Yang Atur Kita Bisa Berkehendak Tapi Tetap Aja Yang Nentuin Tuhan Tapi Kalau Kitanya Memang Seadanya Yang Bener-bener Seadanya 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 Terus Kita Ngarepin Ekspektasinya Maksimal Ya Ini Memang Kayaknya Monggo Kayaknya Memang Harus Diatur Ulang Sepertinya Terus Kadang Ini Juga Kalau Misalnya Kalian Ngerasa Oke Saya Sudah Maksimal Kalian Bisa Setup Juga Kayak Saya Maksimal Misalnya Coba Tiga Kali Lebih Dari Itu Saya Akan Coba Turunin Grade Bisa Itu Juga Opsi Sebagai Backup Plan Kalau Misalnya Plan Utamanya Tidak Tercapai Jadi In the show Must go on Kayak Tetap Harus Ini Bukan Terus Mandek Udah Pokoknya Jangan Berkecil Hatilah Karena Being Grateful Kalau Bahasa Jawanya Mutung Mutung Itu apa Mas Mutung Itu Apa Ini Putus Asa Terus Kecewa Males Ngambek Gitu Terang Lebih Mirip Kayak Mutung Ngambek Enggak Jangan Kayak Gitu Teman Teman Tetap Harus Usaha Dan Life Must Go on Hidup Kalian Gak Cuma Berhenti Di Situ Masih Ada Yang Lain Hidup Masih Panjang Terus Ini Saya Juga Mau Bagi Tips Sedikit Mengenai Ini Kepanjangan Enggak Kayaknya Orang-orang Bisa Baca Karena Saya Pakai HP Bisa Baca Jadi Ini Pada Saat Proses Registrasi Baik Master Maupun PhD Itu Pasti Biasanya Akan Ditanya Personal Statement Jadi Mungkin Teman-teman Yang Udah Mulai Cari-cari Udah Mulai Coba Bikin Personal Statement Itu Semacam Branding Semacam Surat Word Isinya Menceritakan Siapa kalian Terus Motivasi Kalian Apa Intinya Kayak Marketing Marketing Diri Sendiri Kalian Maunya Kenapa Departemen Kalian Mau Nerima Kalian Karena Kalian Punya Beberapa Hal Positif Kalian Kalian Juga Bisa Menjelaskan Oh Saya Punya Kekurangan Begini Tapi Untuk Menutupi Kekurangan Itu Apa Yang Sudah Kalian Lakukan Jadi Intinya Kayak Tunjukkan Kalian Bukan Sisi Terbaik Kalian Tapi Kalian Juga Aware Bahwa Kalian Bukan Manusia Yang Sempurna Dan Kalian Terus Berusaha Untuk Melakukan Perbaikan Gitu Itu Isi Personal Statement Terus Biasanya Saya Merekomendasikan Enggak Usah Panjang Satu Halaman Soalnya Yang Baca Personal Statement Banyak Orang Yang Apply Banyak Terus Jadi Diri Sendiri Jangan Minta Orang Bikinin Personal Statement Kalian Boleh Minta Misal Ngecek Ke Temen Atau Misalnya Ke Guru Kalian Ngecek Oh Ini Grammar Sudah Benar Apa Belum Konten Tapi Kontennya Tetap Kalian Yang Bikin Nah Ini Benar Bapak Ini Karena Sering Ini Ada Yang Bikin Personal Statement Atau Motivation Letternya Ini Sampai Berlembar Lembar Gitu Karena Niatnya Mungkin Membuat Impresi Aku Sudah Melakukan Banyak Hal Dalam Hal Hidup Tapi Akhirnya Kayak Karena Kepanjangan Kemungkinan Orang Tidak Mau Baca Betul Betul Biasanya Satu Halaman Sudah Cukup Satu Halaman Single Single Space Itu Sudah Kebanyakan Menurut Saya Jadi Singkat Padat Jelas Berarti Satu Halaman Sekitar Dua ratusan Kata Enggak Ngitung Mas Kayaknya Kurang lebih Segitulah Satu Halaman Ampat Cukup Terus Oh iya Sama Balik lagi Kalau Personal Statement Untuk Universitas Yang Di Luar Pastikan Bahasanya Juga Mudah Dibengerti Dan Benar Secara Grammar Bukannya Ini ya Bukannya Kenapa Mesti Gitu Enggak Tapi Memang Persyaratannya Kayak Gitu Akan Mempermudah Proses Kalian Pendamparan Maksudnya Bukan Ini Bukan Harus Kita Yang Terus Ayol Nilai Sembilan Kayak Gitu Enggak Tapi Maksudnya Biar Orang Bagian Adnisi Ini Juga Paham Kita Mau Menjelaskan Apa Kita Mau Cerita Apa Padahal Ceritanya Ini Branding Kalau Mereka Nanti Bingung Kita Ngomong Apa Gimana Mau Keterima Betul Sekali Tapi Enggak Ini juga Mas Enggak Flowery Enggak Yang bahasanya Berbunga-bunga Banget Kadang Orang Jelas Ya Betul Langsung Tunde Point Tadi Dari Awal Banget Kayak Mbak Dewi Udah Cerita Kalau Bahasanya Waktu Ngontak Supervisor Aja Berduk Cuma Tiga Paragraf Jadi Memang Kita Ini Harus Mungkin Kalau Kita Di Indonesia Kita Dibiasakan Apa-apa Harus Diplomatis Kayak Mukodimah Kalau Ini Kita Diluar Dari Proses Dari Supervisernya Kita Nge-apply Untuk Motivation Letter Personal Statement Kita Memang Benar-benar Dituntut Kita Harus Tunde Point Banget Gitu Singat Pada Jelas Disini Orang-orangnya Rata-rata Straightforward Jadi Yaudah Itu Tentang Personal Statement Terus Yang kedua Kadang Ada yang Minta SI Atau Isi Pertanyaan Kebetulan Ini Poin-poin Yang saya Tulis Disini Ini Adalah Beberapa Pertanyaan Waktu Saya Registrasi Jadi Di portal Registrasi Jadi Sebenarnya Pertanyaannya Simple Tapi Memang Membutuhkan Mikir Kenapa Karena Kebanyakan Pertanyaannya Adalah Kenapa Atau Apa Kayak Ini Salah Satu Contohnya Adalah Mengenai Research Topic Area Academic Of Interest Ini Kalau Misalnya Kalian Gak Melakukan Banyak Research Banyak Baca Kalian Gak 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 Apa Disini Dan Ya Jadi Banyak Banyak Berbanyaklah Baca Baca Topik Research Kemudian Yang Berikutnya Waktu itu Saya Ditanya Juga Mengenai Pendidikan Yang Sebelumnya Sudah Ditempuh Terus Apa Saja Yang Sudah Dipersiapkan Untuk Untuk Pendaftaran Ini yang saya Ceritakan Balik lagi Singkat Padat Jelas Karena Ada Limit Jumlah Jumlah Kata Waktu itu Terus Berapa Waktu itu Kayaknya Maksimal Nomor 100 Lupa Beda-beda Soalnya Mas Jadi Tiap Pertanyaan Kayak Ada Berapa Karakter Dan Itu kan Online Isinya Jadi Langsung Disitu Gak Ingat Terus Ini Pertanyaan Yang Lain Harapan Yang Dicapai Ingin Dicapai Setelah Mengikuti Program Studi Terus Kenapa Milih Program Studi Tersebut Kenapa Enggak Departemen Yang Lain Dan Kenapa Mesti Di Universitas Ini Pertanyaannya Simpel Tapi Butuh Pemikiran Yang Cukup Dalam Kenapa 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 Jadi Ini Akhirnya Kan Harus Bisa Membuktikan Kenapa Kamu Butuh Kita Secara Eksklusif Harus Yang Kamu Membukukan Itu Ada Di Kita Ya Betul Karena Mereka Juga Sama Mereka Juga Ingin Dapat Kandidat Yang Baik Dari Sekian Banyak Pelamar Beasiswa Jadi Kita Tuh 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 Essay Ini Satu Untuk Di Apply Ke Sepuluh Universitas Berbeda Teman-teman Dikopas Kopas Gitu Tuh 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 Sebenarnya Ini Juga Nanti Akan Membantu Pada Proses Beasiswa Kadang Pertanyaannya Mirip-mirip Gitu Terus Nah Ini Soalnya Sering Banget Soalnya Orang Ini Ditanya Emang Kenapa Kenapa Disitu Pengen aja Keluar Negeri Nah Itu Kadang Agak Ini Jangan Gitu Sialesannya Jangan Cuman Jadi Transetter Misal Karena Oh iya Karena Fotonya Infragramable Itu Nilai Itu Tambahan Tapi Sebenarnya Yang Dicari Bukan Itu Kan Kalian Pengennya Sekolah Disitu Gitu Ya mas ya Bener Bonus Dikit-dikit Laya Gitu Bonus Dikit-dikit Iya Bener Tujuan Utamanya Tetap Sekolah Gitu Nah Terus Terakhir Tadi Sebenarnya Sudah Dibahas Tips Untuk Tes IELTS Tanyakan Pada Diri Kalian Kalian Butuh Guru Atau Enggak Bisa Belajar Sendiri Atau Enggak Kemudian Kalau Misalnya Butuh Guru Bisa Dipilih Apakah Mau Ambil Private Course Atau Ikut Kelas Besar Secara Pribadi Saya lebih Prefer Private Course Karena Fokus Guru Akan Terfokus Ter Pada Satu Student Atau Satu Atau Dua Student Atau Kelas Kecil Terus Jangan Lupa Juga Yang Namanya Tes Butuh Biaya Jadi Kalian Mesti Mempertimbangkan Persiapan Finansial Untuk Tes Bahasa Kita Bisa Sambil Nabung Teman Teman Dari Sekarang Ya Betul Kalau Misalnya Iya Benar Benar Bisa Nabung Dari Sekarang Dan Sekarang Banyak Yang Terjangkau Ya Ya Banyak Kok Kursus Bahasa Inggris Jadi Pinter Pinter Cari Sama Komitmen Balik Lagi Komitmen Jadi Ini Apa Kalau Nanti Semoga Aja Dengan Sekali Nyoba Tes Nanti Bisa Langsung Mendapatkan Nilai Sesuai Ekspektasi Yang Dibutuhkan Ya Amin Mudah-mudahan Idealnya Seperti itu Ya Mas Ya Tiga Kali Mbak Dewi Juga Gak Apa-apa Kok Ini Ters Masuk Cambridge Aku Juga Mau Tapi Itu Nyekek Beneran Kayak Oh my god Well Perjuangannya Lumayan Ya Dan ya Maksudnya Saya gak bisa Minta sama orang tua Kan Waktu itu Kondisinya Jadi Saya harus Ngesahin Sendiri Jadi Menang Nabung Bener-bener Disiapkan Baat ya Dari jauh-jauh Hari Betul 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 Sekali Ya Terus Mungkin Itu ya Beberapa Tips Yang bisa Saya Share Dan Mungkin Teman-teman Sebelumnya Sudah Dapat Ini Cuma ini Sharing dari Pengalaman pribadi Saya Terus Yang terakhir Ini ada Beberapa Pesan Yang Ya Kalau misalnya Positif Enggak diambil Kalau enggak Dilupakan Dilupakan Saja Jadi Saya Selalu Berprinsip Pada Ini Yang Namanya Kita Kerja Satu Kerja Kerja keras Oke Tapi Kerja Cerdas Juga Harus Dan Jangan Sampai Pas kita Kerja Itu Karena Misal Karena Hanya Mengejar Materi Enggak Gitu Jadi Kerjakan Semuanya Itu akan Jauh Lebih Memberikan Satisfaction Apa Kepuasan Tersendiri Misal Kayak Oke Saya Studi S3 Bukan Cuma Untuk Ngejar Gelarnya Tapi Memang Saya Misal Senang Untuk Kerja Dilup Dan Ngulik Sesuatu Yang Orang Belum Tahu Misal Seperti Itu Terus Be More Confident Salah Satu Karakter Yang Saya Lihat Well Kayaknya Saya Waktu Pertama Kali Kesini Saya Orangnya Tidak Confident Sama Sekali Dan Setelah Kuliah Disini Saya Mulai Menyadari Bahwa Mungkin Kultur Dan Sistem Disini Memang Mendukung Sekali Untuk Orang Orang Menjadi Jauh Lebih Percaya Diri Terus Yang Ketiga Ini Sering Banget Saya Temukan Banyak Yang Suka Bertanya Tapi Biasanya Males Baca Ini Banyak 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 Bukan Ngejas Cuman Baiknya Baiknya Kita Mulai Membiasakan Membiasakan Untuk Baca Dan cari Informasi Sebanyak Banyak 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 Dengan Begitu Kita Bisa Bertanya Mengajukan Pertanyaan Yang Tepat Selanjutnya Being More Organized Tulis Apa yang Dikerjakan Apa yang Ditulis Jadi Semuanya Terdokumentasi Mungkin Saya Yang Agak OCD Tapi Memang Ini Sangat Membantu Terutama Untuk Penelitian Dan Semuanya Semuanya Ada Evidencenya Terus Yang Terakhir Gak Menunda Pekerjaan Ini Saya Sejujurnya Masih Agak Sulit Untuk Melakukan Ini Cuman Karena Gini Pekerjaan Biasanya Gak Gak Akan Berkurang Jadi Daripada Ditunda Makin Lama Makin Dumpuk Baiknya Langsung Dikerjakan Apa yang Bisa Dikerjakan Dulu Magary Is Life Ya Soalnya Mbak Ya Betul Dari Jaman Kuliah Tapi Ada Orang Yang Justru Deadliner Yang Mepet Deadline Baru Ngerjain Semuanya Tapi Biasanya Hasilnya Gak Bakalan Gak Sesuai Sesuai Ekspektasi Kalau itu Saya Sendiri Yang Lagi Saya Berusaha Perbaiki Juga Deadliner Sama Mas Saya Kadang Kayak Gitu Cuman Belajar Dari Orang Orang Disini Rata Rata Kayak Udah Mau On Time Terus Tepat Waktu Kalau Misalnya Ada Kerjaan Itu Langsung Dikerjain Terus Kerja Dengan Efektif Dan Efisien Mantap 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 Mbak Oke Alhamdulillah Maaf Ya Terima kasih Banyak Mbak Dewi Wah Bener-bener Ini Bener-bener Sampai Mendetail Banget Semua Dikupas Tuntas Dari Bener-bener Kita Penasaran Cambridge Itu Apa Sampai Ternyata Kita Ada Dapat Banyak Insights Baru Contohnya Saya Jadi Saya Sendiri Aja Jadi Lebih Paham Collegiate System Itu Gimana Gitu Kan Saya Pertamanya Ngiranya College Itu Ya Kayak Ini Cambridge Cabang 1 Cambridge Cabang 2 Ya Kayak Fakultas Ternyata Beda Banget Kan Jadi Akhirnya Memang Ini Bener-bener Harapannya Teman-teman Bisa Dapat Memetik Banyak Informasi Yang Akhirnya Kita Tidak Hanya Sekedar Dapatkan Dari Website Aja Gitu Ataupun Dari Googling Gitu Karena Sharing Seperti Ini Memang Akhirnya Bener-bener Dilakukan Oleh Ini Seperti Mbak Dewi Sendiri Yang Memang Sedang Menjalani Jadi Memang Pure Real Experience Dari Beliau Sesuatu Yang Tidak Hanya Bisa Teman-teman Baca Di Internet Aja Gitu Nah Ini Ada Beberapa Hal Hal Mungkin Teman-teman Akhirnya Mungkin Ingin Ditanyakan Atau Mungkin Mengasih Tanggapan Gitu Kita Sangat Welcome Jadi Sekarang Kita Membuka Sesi Pertanyaan Teman-teman Jadi Teman-teman Boleh Pertanyaannya Di chat Boleh Angkat tangan Gitu Terus Ini Nanya Gitu Juga Boleh Atau Kalau Misalnya Masih Malu-malu Gitu Gak Mau Dilihat Pertanyaannya Sama Orang Boleh Juga Kirim Berantuk Private Chat Private Chat Ke Saya Itu Jadi Caranya Ketika Sentunya Kemana Itu Sentunya Ke Saya Gitu 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 Gak Masalah Jadi Bebas Nah Ini Ada Oh Ini Ada Pertanyaan Mbak Jadi Pertanyaannya Adalah Kalau Sekarang Mau Kuliah S1 Di Indonesia Terus Apa Yang Harus Diperhatikan Atau Disiapkan Untuk Studi Di Luar Negeri Kalau Nanti Lanjut Ke S2 Untuk Lanjut S2 Ya Dari Nah Kebetulan Yang di UK Itu sistemnya Thought Program Jadi Apa tadi Mbak? Thought Program Thought Program Jadi Oh sorry Ada dua Ada dua Ada thought Program Ada yang Master by Research Jadi Mungkin Mungkin boleh Dikasih tahu Dikit Secara singkat Bedanya Thought Program Itu Apa Master Biar Research Gimana Jadi Kalau Yang Thought Program Itu Biasanya Kita Mereka Akan Ikut Kelas Besar Jadi Ada SKS Sendiri Yang Harus Dipenuhi Itu Kalau Thought Program Kalau Misalnya Master Biar Research Biasanya Ya Kayak PhD Jadi Full Selama Masa Studi Itu Semuanya Kerjanya Di lab Dan Ujung-ujungnya Ada Viva Fosé Viva Fosé Artinya Kayak Defense Gitu Kalau Yang Thought Program Rata-rata Untuk Lulus Kelulusan Itu Ada Dua Cara Satu Submit Dissertation Submit Thesis Yang Kedua Ikutan Exam Jadi Itu Balik Lagi Tinggal Dilihat Program Studi Yang Ditawarkan Itu Seperti Apa Di Website Universitas Masing-masing Kalau Di Cambridge Kalau Tidak Sampai Oh Berarti Kalau Misalnya Yang Ini Kelulusan Dengan Exam Berarti Tidak Perlu Bikin Desertasi Mungkin Semacam Kalau Misalnya Kita S1 Skripsi Kita Tidak Bikin Begituan Kita Ujian Kita Lulus Berarti Sudah Lulus Gitu Ya Betul Tapi Itu Tadi Sebenarnya Dua-duanya Tricky Kalau Exam Kalau Exam Kalau Misalnya Tidak Lulus Kalau Karena Ujian Jadi Ya Dan Ujiannya Kalau Tidak S.I. S.I. Berapa Jam Jadi Ini Benar-benar Kayak Ujian Sekolah Gitu Kalau Ini Yang By Exam Gitu Ya Betul Kalau Kalau Yang Master By Research Tadi Udah Jadi Mengerjakan Research Selama Waktu Tertentu Terus Ujung-ujungnya Five Nah Terus Ini Lanjut Ke Maksudnya Secara Dari Pertanyaannya Jadi Apa Yang Harus Diperhatikan Atau Disiapkan Untuk Kalau Mau Lanjut S.2 Nya Gitu Sebenarnya Hampir S.I. Dengan Yang Penjelasan Tadi Untuk S.3 Cuma Bedanya Nggak Pakai Research Proposal Jadi Kayak Sama Dari Segi Registrasi Administrasi Harus Ada Persyaratan Bahasa Kemudian Ada Transkrip Nilai Persyaratan Akademik Yang Harus Dipenuhi Terus Funding Terus Submit Personal Statement Atau Misalnya S.I. Atau Motivational Letter Biasanya Yang Bedanya Cuma Tadi Proposal Research Yang Beda Tapi Yang Lainnya Kalau Nggak Salah Sama Oh Sama Ini Biasanya Kalau Yang Master Yang Di Cambridge Biasanya Daftar Aja Nanti Mereka Yang Filter Apa Daftar Mas Dalam Supervisernya Atau College Jadi Daftarnya Ke Program Jadi Programnya Jadi Kita Nggak Perlu Kontakt Sama Supervisor Yang Kontakt Supervisor Biasanya Hanya Untuk PhD Nah Ini Berarti Ini Teman-teman Kurang lebih Berarti Ini Salah Satunya Memang Di Cambridge Sendiri Mbak Berarti Tadi Kalau Untuk S2 Kita Nggak Perlu Untuk Istilahnya Tadi Ngecim-ngecim Kita Kontak-kontakan Dulu Sama Supervisernya Nyari-nyari Berarti Itu Step Yang Bisa Kita Nggak Perlu Dulu Terus Habis itu Sama Kita Nggak Perlu Bikin Research Proposal Karena Kita Memang Tadi Biasanya Misalnya Kita Rata-rata Misalnya Kita Mengambilnya Yang Memang By Thought Program Yang Memang Akhirnya Kita Kelas Kita Memang Belajar Jadi Memang Ternyata Kita Bisa Tidak Perlu Menggunakan Proposal Dulu Dan Kita Belum Perlu Untuk Mengontak Supervisor Kita Sendiri Jadi Memang Nanti Itu Diuruskan Oleh Program Yang Kita Apply Jadi Sering-sering Ngecek Aja Sering Ngecek Dan Baca Detail Dari Website Program Yang Akan Kalian Apply Lebih Gitu Teman-teman Jadi Memang Ada Beberapa Hal Yang Memang Beda Dari S2 Dan S3 Dari Cambry Sendiri Pun Tahapannya Memang Beda Untuk S2 Dan S3 Jadi Kalau Untuk S3 Memang Kurang Lebih Akhirnya Memang Karena Kita Dokter Filosofi Memang Akhirnya Secara Gelar Pun Memang Kita Harus Banyak Penelitian Makanya Kalau Mbak Dewi Sendiri Memang Akhirnya Menghabiskan Waktunya Sebagian Besar Memang Dilepkan Memang Secara Tuntutan Untuk Keilmuan Sendiri Memang Kesitu Teman Teman Dan Kalau S2 Memang Ternyata Tahapannya Berbeda Kita Tidak Belum Perlu Untuk Menyiapkan Tadi Proposal Penelitian Kita Tidak Belum Perlu Juga Untuk Menguntak Supervisor Sendiri Seperti Itu Memang Ada Beberapa Tahapan Memang Ternyata Bisa Kurang Lebih Dikesampingan Dulu Kita Belum Perlu Melakukannya Kalau Untuk S2 Dari S1 Sedangkan Untuk S3 Teman Teman Kurang Lebih Tadi Sudah Melihat Paparannya Nantipun Ini Rekamannya Nanti Kita Berikan Nanti Akan Kita Upload Supaya Teman Teman Juga Kalau Yang Tadi Join Udah Di Tengah Tengah Jadi Kita Teman Teman Bisa Menyimak Dari Awal Seperti Apa Prosesnya Semuanya Seperti Itu Mungkin Ini Satu Pertanyaan Lagi Kalau Ini Berkenan Gak Apa Mas Santai Sebentar Ini Sepertinya Ada Yang Ngirim Dalam Bentuk Private Sebentar Ya Ini Mungkin Ini Jadi Kurang Lebih Kayak Secara Ini Kalau Dari Mbak Sendiri Itu Dengan Applying S3 Terutama Di Cambridge Ini Emangnya Apa Yang Mbak Lihat Sebagai Nilai Eksklusif Dari Cambridge Ini Makanya Mbak Akhirnya Memutuskan Untuk Apply Ke Cambridge Ini Jadi Secara Memang Dari Programnya Sendiri Memang Apa Yang Mbak Lihat Berbeda Daripada Yang Lain Kemudian Akhirnya Untuk Hasil Islay Kan Tadi Ada Pertanyaan Kayak What Do you Expect Setelah Selesai Dari Sini Itu Memang Dari Pandangan Mbak Sendiri Memang Ekspektasi Mbak Itu Apa Yang Menjadi Hasil Dan Mungkin Menunjang Dalam hal Karir Mbak Kedepan Dari Program PhD Didi Cambridge Ini Kurang Lebih Seperti Itu Mbak Pertanyaan Panjang Ya Jadi Kenapa Di Cambridge Pertama Balik Ini Saya Waktu Itu Pertimbangannya Bidang Ilmu Yang Mau Saya Geluti Ini Belum Banyak Di Indonesia Yang Meneliti Sampai Ke Bagian Like Molekular Mungkin Udah Ada Sekarang Udah Banyak Yang Merintis Tapi Waktu Itu Belum Banyak Dan Saya Pikir Dan Kebetulan Calon Supervisor Saya Bidangnya Di Situ Yang Meneliti Tentang Obat Dan Reseptor Kayak Protein Yang Berpengaruh Yang Bisa Jadi Target Obat Kemudian Ya Waktu Itu Juga Karena Saya Pertimbangan Yang Lain Itu Pertama Ya Jadi Lebih Karena Bidang Ilmunya Bisa Dikembangkan Di Indonesia Nantinya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ada Tuntutan Kebutuhan Juga Dari Fakultas Administratif Lo jadi Belak-belakan Gini Enggak Tapi Memang Iya Karena Bagaimanapun Saya Nantinya Bidang ilmu Ini Kalau Misalnya Diterapkan Akan Memberikan Hal Yang Positif Bagi Fakultas Jadi Kurang Lebih Berarti Gitu Ya Teman-teman Memang Akhirnya Ada Nilai Praktisnya Juga Jadi Kurang Lebih Kita Memang Harus Bisa Langsung Memetakan Secara Jelas Jadi Bukan Karena Kayaknya Aku Bisa Begini Tapi Kalau Akan Lebih Baik Kalau Memang Kita Udah Jelas Pemetaannya Memang Kita Menggunakan Ini Untuk Apa Kita Menggunakan Ilmu Ini Untuk Apa Jadi Memang Akhirnya Ada Nilai Istilahnya Memang Nilai Yang Terlihat Gitu Kan Ini Akan Berfungsi Ada Nilai Praktikalnya Disitu Pemanfaat Dari Ilmu Yang Akan Kita Dapat Itu Apa Nanti Implementasinya Di Mungkin Secara Karir Ataupun Memang Untuk Menunjang Ini Tadi Salah Satu Contohnya Kalau Mbak Diri Memang Ada Ternyata Secara Institusi Pun Ada Harapan Seperti Apa Dan Balik lagi Tetap Pasiennya Disitu Dua-duanya Kebenaran Sejalan Kurang lebih Gitu Teman-teman Karena Ini Sudah Kita Sudah Cukup Untuk Durasinya Kita Sudah Sampai Di Sesi Akhir Acara Terima Kasih Banyak Untuk Mbak Dewi Sudah Memberikan Penjabaran Yang Sangat Detail Dan Bersedia Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Senang Jadi kami Doakan Semoga Wabahnya Segera Selesai Supaya Mbak Dewi Bisa Menyelesaikan Disertasinya Bisa Dapat Datanya Karena Akhirnya Kalau Tidak Selesai Wabahnya Berarti Tidak Bisa Selesai Datanya Amin Amin Mudah-mudahan Terima kasih Banyak Mbak Dewi Ini teman-teman Jadi mudah-mudahan Bisa dapat Banyak manfaat Dari sini Entah Dari Secara Cambridge Entah Secara Value Secara Karir Dan lain sebagainya Semoga Dapat Manfaat Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Masing-masing Terima kasih Banyak Mbak Dewi Atas Kesediaannya Untuk Sharing Hingga Semalam Ini Untuk Waktu Indonesia Barat Dan Sesiang Itu Di Waktu Cambridge Terima kasih Terima kasih Banyak Mbak Dewi Kami ucapkan Apa ya Berarti Selamat Apa nih Selamat Selamat Siang Masih siang Iya Masih siang Selamat siang Selamat siang Mbak Dewi Kami ucapkan Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh